Pavilion Pembantaian Naga Ini adalah tanah suci di Medan Perang. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu, tidak ada yang berani meremehkan Pavilion Pembantaian Naga. Meskipun tidak banyak orang di Pavilion Pembantaian Naga, bahkan pada puncaknya, hanya ada beberapa ratus orang. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Pavilion Pembantaian Naga. Sepanjang sejarah, Pavilion Pembantaian Naga tidak pernah lemah. Sejak kapan Pavilion Pembantaian Naga ada? Tidak ada yang tahu. Namun, sejak awal Medan Perang, Pavilion Pembantaian Naga telah ada. Terlebih lagi, dalam setiap perubahan besar, Pavilion Pembantaian Naga memainkan peran yang sangat penting. Mereka bahkan mempengaruhi perubahan situasi di seluruh Medan Perang. Saat ini, Pavilion Pembantaian Naga hanya memiliki lebih dari 100 orang. Namun, di antara mereka, masing-masing dari mereka adalah ahli yang tiada taranya. Misalnya, Tuan Muda Ketiga dari Aliansi Sembilan Kota adalah anggota Pavilion Pembantaian Naga. Dari sini, orang dapat melihat seperti apa keberadaan Pavilion Pembantaian Naga. Ini adalah Pavilion Pembantaian Naga di Medan Perang, tanah suci di hati setiap orang. Pegunungan Hijau dan Perairan Jernih. Ini adalah pegunungan dengan energi spiritual terpadat di Medan Perang. Awan dan kabut masih tersisa, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Di tengah pegunungan ini, puncak gunung menjulang dari permukaan tanah. Saking tingginya hingga mencapai awan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat penampakan aslinya. Pavilion Pembantaian Naga terletak di puncak Naga Bangga ini. Pavilion Pembantaian Naga yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi hidup selama beberapa hari ini. Biasanya, orang luar tidak diizinkan memasuki Pavilion Pembantaian Naga. Beberapa hari ini, tiba-tiba dibuka untuk semua orang. Dalam sekejap, di Medan Perang, semua orang berkerumun seperti bebek. Para ahli itu berkumpul dari segala arah. Pengumpulan para ahli belum pernah terjadi sebelumnya. Pavilion Pembantaian Naga, sungguh energi spiritual yang padat. He he, Wang Chen, kamu seharusnya ada di sini kan? Pada saat ini, di kaki puncak Naga Bangga ini, sesosok tubuh sedang berdiri di sana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Kota Chang, he he, saya telah menghancurkan Kota Chang. Bagaimana denganmu, Wang Chen? Hidupmu adalah milikku. Semua yang Anda miliki hanyalah ketiadaan. Jika kamu mati, tidak akan ada yang tersisa. Sejak awal dunia iblis, hidupmu adalah milikku. Kali ini, mari kita selesaikan semua dendam kita di Pavilion Pembantaian Naga. Mengambil napas dalam-dalam, mata sosok itu bersinar terang. Dia menoleh untuk melihat seorang pria berjubah hitam dan topi bambu. Kamu, tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Baiklah, ikuti saya untuk membunuh Wang Chen. Suara pria itu tiba-tiba menjadi dingin. Wang Chen. Mendengar perkataan sosok tersebut, pria berjubah hitam berjilbab bertopi bambu itu meraung dengan suara serak. Suara itu sepertinya berasal dari neraka. Pada saat ini, lingkungan pria itu dipenuhi dengan aura brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah aura ini bahkan mempengaruhi momentum Pavilion Pembantaian Naga. Hahaha, bagus sekali. Sepertinya kekuatanmu sudah mencapai puncaknya. Kalau begitu ayo pergi. Mendengar auman pria berjubah hitam dan merasakan kebencian yang tak ada habisnya, pemimpin kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Setelah dia berbicara, pria itu melangkah maju dan menuju Pavilion Pembantaian Naga. Matahari terik. Keringat mengucur di dahinya. Pada saat ini, di jalan pegunungan menuju Pavilion Pembantaian Naga, sesosok tubuh perlahan maju. Jalan tiada akhir. Menyeka keringat di dahinya, sosok itu mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan pegunungan yang tak berujung. Dia mengerutkan alisnya. Sehari telah berlalu, saya ingin tahu bagaimana kabar Yen Seng Yueh dan yang lainnya. Ini sepertinya bukan formasi. Setiap langkah sepertinya mengandung kekuatan dao agung. Saya tidak tahu makhluk maha kuasa macam apa yang mampu dengan paksa mendistorsi ruang dan menggabungkan dao besar, menyebabkan seluruh ruang tampak kacau dan terlipat. Jika aku terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mencapai Pavilion Pembantaian Naga seumur hidup ini. Mungkin langkah tari surgawi saya dapat membantu saya. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria itu mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Pada saat ini, siapa lagi pria di jalan pegunungan itu selain Wang Chen. Masalah di kota Chang sudah selesai. Setelah menghancurkan Wang Jia, Wang Chen meninggalkan kota Chang bersama Yen Seng Yueh dan yang lainnya. Kebanyakan dari mereka sedang menuju Pavilion Pembantaian Naga. Menghadapi wheel lens yang akan segera dibuka, tidak ada yang tidak tergoda. Sehari yang lalu, Wang Chen, Yen Seng Yueh dan yang lainnya bergegas ke Puncak Naga Bangga tempat Pavilion Pembantaian Naga berada. Namun, saat mereka melangkah ke jalan pegunungan di Puncak Naga Bangga, situasinya berubah. Seolah-olah Yen Seng Yueh dan yang lainnya menghilang begitu saja, Wang Chen sedang berjalan di jalan yang sama sekali tidak dia kenal. Dia adalah satu-satunya. Selama sehari, Wang Chen pertama-tama mencari Yen Seng Yueh dan yang lainnya, tetapi tidak berhasil. Kemudian, dia bergegas maju dengan kecepatan penuh, ingin mencapai Pavilion Pembantaian Naga sesegera mungkin. Namun sayang sekali rencana Wang Chen gagal. Jalan menuju Pavilion Pembantaian Naga ini seperti jalan surgawi, tanpa batas dan tanpa akhir. Tidak ada akhir, tidak ada akhir yang terlihat. Ini bukanlah formasi. Karena Wang Chen tidak bisa merasakan sedikitpun aura formasi. Wang Chen mengalami kesulitan. Setelah menghabiskan setengah hari, Wang Chen tampaknya merasakan jejak kedalaman di dalam dirinya. Itu mirip dengan jalan surgawi yang ditemui Wang Chen di wilayah rahasia Klan Bai. Namun, dibandingkan dengan jalan di wilayah rahasia Klan Bai, jalan itu jauh lebih dalam. Itu mirip dengan pusat kota yang ditemui Wang Chen di dunia bawah tanah domain Naga Langit. Namun, terdapat perbedaan yang jelas. Ini adalah pelipatan ruang. Dalam setengah hari ini, Wang Chen mungkin berkeliaran di tempat yang berbeda. Dia bahkan tidak mendekati pavilion pembantaian Naga. Menyadari hal ini, Wang Chen mau tidak mau menghentikan langkahnya. Teknik yang sangat ampuh. Makhluk maha kuasa macam apa yang mampu mencapai prestasi seperti itu dengan kemampuan ilahinya. Pavilion pembantaian Naga, tanah suci medan perang, memang luar biasa. Mungkin ini adalah ujian pavilion pembantaian Naga. Wang Chen sepertinya mengerti. Kali ini, pavilion pembantaian Naga tidak segan-segan menyebarkan berita tentang Will Lens. Ini adalah sesuatu yang orang tidak dapat mengerti. Sekarang, tampaknya tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memasuki Will Lens. Tanpa kekuatan yang cukup, tanpa pengakuan dari pavilion pembantaian Naga. Mereka hanya bisa berkeliaran di luar pavilion pembantaian Naga. Jalan ini ditakdirkan untuk tidak bisa menghentikanku. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar dengan tatapan berapi-api. Pergi. Setelah mengetahui poin kuncinya, bagaimana mungkin Wang Chen masih menganggur. Tidak banyak waktu tersisa sebelum Will Lens dibuka. Mengaktifkan energi kekacauan di tubuhnya, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Gedebuk. Tarian Surgawi. Tarian Setan Surgawi. Ini adalah metode terakhir Wang Chen. Itu juga merupakan metode terbaik yang dapat dia pikirkan. Meningkatnya Azure Cloud, mengandalkan kecepatan, tidak dapat keluar dari ruang terlipat ini. Kalau begitu biarkan Tarian Surgawi yang melakukannya. Setiap langkah Tarian Surgawi selaras dengan Dao Agung. Setiap langkah selaras dengan Dao Surgawi. Jika terintegrasi dengan Rising Azure Cloud. Wuss. Sosoknya tiba-tiba muncul. Meninggalkan sederet bayangan. Pada saat ini, sosok Wang Chen berkedip-kedip di angkasa seperti hantu. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Setelah mengintegrasikan Rising Azure Cloud, Tarian Surgawi sangat cepat. Boom-boom-boom. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya membuat seluruh dunia gemetar. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, seluruh jalan pegunungan mulai berputar dan terdistorsi. Jalur pegunungan seolah memiliki kehidupan tersendiri karena terus berubah dan berkelok-kelok. Sekaranglah waktunya, istirahatlah untukku. Setelah mengambil total 35 langkah, ketika dia mencapai langkah ke-36, Wang Chen merasakan penghalang dan kekuatan penjara. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Memang benar, Tarian Surgawi selaras dengan Dao Surgawi. Dengan bimbingan Dao Surgawi, ia dapat merekonstruksi jejak Dao Surgawi. Mengikuti jejak Dao Surgawi, seseorang dapat menemukan jalan keluar dari ruang terlipat ini dengan kecepatan ekstrim. Saat ini, pintu keluar berada tepat di depan Wang Chen. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menerobos lapisan belenggu dan penghalang ini. Istirahatlah untukku. Ekspresi Wang Chen membeku. Menghadapi belenggu itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar saat Tinju Kaisar Langit dilempar keluar. Setelah mengintegrasikan darah esensi dan sisa jiwa raja yang saleh, kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa Wang Chen telah meningkat lebih dari sedikit. Bagaimana Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya? Cahaya merah muncul saat Tinju dilempar keluar. Dalam sekejap, kepalan angin tak berujung yang diselimuti cahaya merah sepertinya telah berubah menjadi sungai panjang berwarna darah. Di sungai yang panjang, ribuan makhluk dan binatang meratap dan mengaum. Ledakan. Dengan aura yang tak tertandingi, serangan ini dengan kejam menghantam lapisan belenggu. Dalam sekejap, seluruh dunia mulai berguncang. Retak-retak-retak. Belenggu yang tak terlihat tampaknya telah terwujud di hadapan Tinju Kaisar Surgawi milik Wang Chen. Setelah mengalami serangan yang begitu dahsyat, retakan menyebar ke segala arah dalam sekejap. Di tengah suara retakan yang tajam, retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Bang! Pada akhirnya, benda itu hancur berkeping-keping dengan bunyi gedebuk. Pergi! Wang Chen memanfaatkan momen ini dan berlari keluar. Seolah-olah dia telah melangkah ke dunia lain. Dunia di depannya berubah dan menjadi nyata. Hum! Baru pada saat itulah Wang Chen melihat sekeliling dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Di kaki gunung. Saat ini, Wang Chen masih berada di kaki gunung. Di depan Wang Chen masih ada jalur pegunungan yang sama yang dia lalui sebelumnya. Namun, saat ini, Wang Chen telah mengambil langkah ekstra dibandingkan hari sebelumnya. Sebagai perbandingan, jalur pegunungan saat ini lebih realistis dan dipenuhi aura sederhana namun megah. Di ujung jalur pegunungan, Wang Chen sepertinya bisa melihat sosok besar di awan tak berujung. Apakah itu pavilion pembantaian naga? Sebelumnya, sepanjang hari, Wang Chen terjebak di ruang terlipat yang muncul setelah mengambil langkah pertama. Terkesiap. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen berubah. Dia melihat sekeliling lagi dan melihat bahwa tempat itu masih kosong. Apakah Yen Seng Yui dan yang lainnya keluar dari ruang terlipat? Atau apakah mereka masih terjebak di dalamnya? Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Pavilion pembantaian naga dihadirkan kepada Wang Chen dengan misteri dan keanehan yang tak ada habisnya. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. 2702 Mengikuti jalan berkelok-kelok ke atas, bidang penglihatannya perlahan melebar. Di tengah awan, dia seolah-olah telah tiba di dunia lain. Sungguh energi spiritual yang padat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada saat ini. Di puncak naga bangga ini, energi spiritual telah mencapai tingkat yang mengerikan. Itu lebih dari dua hingga tiga kali lipat dari medan perang. Latihan di sini selama satu hari setara dengan pelatihan beberapa hari di luar. Pantas saja ada begitu banyak talenta di pavilion pembunuh naga. Mereka sudah menjadi kebanggaan surga. Dengan surga budidaya seperti itu, bisa dibayangkan peningkatan kekuatan mereka. Memikirkan tentang legenda pavilion pembunuh naga, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Ledakan. Namun, keheranan tersebut tidak berlangsung lama. Adegan yang lebih mengejutkan muncul di depan Wang Chen. Berjalan ke puncak, dunia di depannya benar-benar mengejutkan. Apa yang dilihat Wang Chen? Itu adalah dunia yang sepenuhnya ditangguhkan. Sebuah pulau besar tergantung di atas puncak naga bangga ini. Seolah-olah sebuah bintang digantung tinggi di langit. Aura keagungan yang datang ke arahnya membuatnya memiliki keinginan untuk memujanya. Investasi yang sangat besar. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen diam-diam kagum. Sepanjang jalan, seberapa takjub pavilion pembunuh naga terhadap Wang Chen. Dasar, mungkin inilah fondasi yang seharusnya dimiliki oleh sebuah tanah suci. Sebagai perbandingan, keluarga Wang saat ini kekurangan sumber daya. Apa aliansi sembilan kota di depan tanah suci seperti itu? Berdiri di depan bintang yang ditangguhkan ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan darahnya tampak terbakar saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa garis keturunan saya bereaksi? Mengapa jiwaku terasa gemetar? Aura macam apa itu? Seolah-olah ada kekuatan yang membuatku takut sekaligus bersemangat. Pada saat ini, merasakan perubahan dalam dirinya, hati Wang Chen dipenuhi ketidakpastian. Perasaan ini semakin kuat. Bunuh. Gemuruh. Penglihatannya kabur. Wang Chen sepertinya melihat medan perang yang tak terbatas. Ada banyak pertempuran di medan perang. Para ahli terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah. Senjata mereka menembus awan dan menghancurkan dunia. Para dewa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Seolah-olah mereka adalah penguasa dunia ini. Di depan mereka, Wang Chen merasa bahwa dia sangat tidak berarti, sangat licik. Di sini, dia hanyalah seekor semut. Pertempuran terus berlangsung. Dalam sekejap, pemandangan berubah, dan Wang Chen melihat segunung mayat dan lautan darah. Bagaimana ini mungkin? Pemandangan ini, kenapa begitu familiar? Di tengah keterkejutannya, jantung Wang Chen berdebar kencang. Adegan di hadapannya memberi Wang Chen rasa keakraban. Seolah-olah dia pernah melihat pemandangan seperti itu di suatu tempat sebelumnya. Saya rasa saya pernah melihatnya di area terlarang keluarga Jiang. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya di alam surga dan manusia di alam iblis, di sisa-sisa medan perang kuno. Ini, mungkinkah ini tempat terjadinya pertempuran besar? Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, Wang Chen basah oleh keringat dingin. Semua yang dilihatnya membuat Wang Chen memikirkan terlalu banyak hal. Saat itu, di alam surga dan manusia, Wang Chen sepertinya pernah melihat pemandangan seperti itu. Saat itu, di area terlarang keluarga Jiang, ketika Wang Chen memperoleh gambar yang ditinggalkan oleh setan besar, ketika Wang Chen melakukan kontak dengan Dewa Sejati untuk pertama kalinya, Wang Chen sepertinya juga telah melihatnya. Selain itu, di gua tempat tinggal Dewa Sejati, Wang Chen juga melihat pemandangan yang familiar. Pertarungan hebat macam apa ini? Mengapa pemandangan seperti itu muncul di sini? Eksistensi macam apa pavilion pembantaian naga itu? Apa perbedaan antara dia dan Great Demon War? Pada saat ini, Wang Chen memiliki keraguan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia sepertinya telah tenggelam dalam keraguan di hatinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia ini. Bangun! Saat Wang Chen benar-benar tenggelam dalam dunia ini, sebuah teriakan lembut meledak di telinganya. Teriakan lembut itu seperti guntur misterius, mencerahkan Wang Chen dalam sekejap. Bas! Kepalanya berdengung dan wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Of! Dia memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, mata Wang Chen dipenuhi kebingungan. Apa yang salah? Mimpi seribu tahun. Baru saja, Wang Chen sepertinya telah mengalaminya ribuan tahun. Dia terus bereinkarnasi dalam adegan pertempuran besar, terus-menerus mengalami proses perang iblis besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika kamu tidak ingin mati, satukan pikiranmu. Ini bukan tempat yang seharusnya Anda datangi. Menghadapi Wang Chen yang kebingungan, suara dingin itu terdengar lagi. Wu King Sui. Akhirnya, mendengar suara ini lagi, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat, wajahnya penuh keterkejutan. Wu King Sui. Itu benar. Saat ini, orang yang muncul di sini bukanlah Wu King Sui. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Sosok merah menyala itu masih memberikan perasaan ringan di depan mata orang-orang. Seiring berjalannya waktu, udara di sekitarnya menjadi panas karena kemunculannya. Baru saja, ketika Wang Chen tenggelam dalam dunia perang itu, teriakan lembut Wu King Sui lah yang menarik Wang Chen kembali ke dunia nyata. Wang Chen tidak menyangka akan bertemu Wu King Sui di sini. Dia benar-benar datang ke sini. Dalam hatinya, Wang Chen juga merasa sedikit santai. Dia belum terlambat. Setidaknya, Wu King Sui masih aman. Namun, bagaimana Wu King Sui mengetahui bahwa dia ada di sini? Bagaimana dia menemukannya? Ikut denganku. Mendengar seruan Wang Chen, ekspresi Wu King Sui membeku, dan dia dengan cepat menarik Wang Chen dan kemudian bergegas ke kejauhan. Sepertinya Wu King Sui sedang bersembunyi dari sesuatu. Baru setelah dia membawa Wang Chen ke puncak gunung, di celah yang tercipta dari batu besar, Wu King Sui tampak menarik napas lega. Kenapa kamu datang ke sini? Melihat Wang Chen, Wu King Sui bertanya dengan suara yang dalam. Kamu di pinggir, kenapa aku tidak bisa datang? Kudengar pavilion pembunuh naga tanah sunyi akan segera dibuka. Wang Chen mengerutkan kening. Ini bukan tempat yang seharusnya. Tadi, jika saya tidak menemukan aura Anda, Anda pasti sudah tenggelam dalam dunia itu. Atau, siapapun bisa membunuh Anda, atau Anda akan musnah oleh waktu karena tenggelam dalam dunia itu. Wu King Sui tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, melihat Wang Chen, matanya tampak memiliki sedikit kerumitan, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi di sini? Mengapa saya merasakan deja vu? Apa hubungannya ini dengan perang para dewa dan setan? Mengapa saya melihat adegan perang? Mengapa saya tenggelam? Mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Merasakan keseriusan Wu King Sui, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Dia mempunyai terlalu banyak raguan dalam hatinya. Seolah-olah datang ke pavilion pembunuh naga, Wang Chen telah datang ke dunia yang benar-benar baru. Segala sesuatu di sini sangat asing baginya. Semuanya tidak diketahui. Pavilion pembunuh naga, haha, itu memang ada hubungannya denganmu. Tidak, itu pasti ada hubungannya dengan orang itu. Senyuman pahit muncul di wajah Wu King Sui. Sayangnya, hubungan ini mungkin bukan hal yang baik untukmu. Saya tidak ingin Anda datang ke sini, tetapi saya tidak menyangka Anda akan tetap datang. Mungkinkah ini takdir? Wu King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menunjukkan ekspresi kelelahan yang jarang terjadi. Adapun apa yang kamu lihat tadi, ini memang perang. Pavilion pembunuh naga ini terkait erat dengan perang para dewa dan iblis. Adegan itu adalah sebuah dunia. Orang awam mungkin tidak merasakan apapun. Bahkan, mereka mungkin tidak merasakan pemandangan itu. Tapi kamu berbeda, karena darah dewa sejati mengalir di tubuhmu. Ekspresi Wu King Sui berangsur-angsur menjadi serius. Sekarang, kamu harus meninggalkan tempat ini. Meninggalkan, mustahil. Mendengar kata-kata Wu King Sui, Wang Chen langsung berkata. Meninggalkan. Dia tidak bisa pergi. Dia datang ke sini untuk desolate world. Datang ke sini, Wang Chen merasakan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Mungkinkah dia bisa menemukan sesuatu di sini? Terlebih lagi, mengapa Wang Chen datang ke sini? Terlepas dari berita tentang desolate world, alasan utamanya adalah karena Wu King Sui. Wang Chen tidak melupakan kata-kata yang mulia Laut Selatan. Terlebih lagi, bukankah Wang Chen awalnya datang ke sini karena kata-kata yang mulia Laut Selatan? Hal ini membuat Wang Chen semakin bingung. Siapakah yang mulia Laut Selatan? Apa hubungan antara Wu King Sui dan yang mulia Laut Selatan? Apa yang mereka ketahui? Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa dia menjadi gila. Pada saat ini, Wang Chen merasa dirinya bodoh, seolah-olah dia buta. Dunia ini sangat besar, dan orang lain melihat segalanya. Tapi dia berada dalam kegelapan. Sepertinya semuanya tidak diketahui. Sepertinya semuanya terkendali. Perasaan ini tidak baik. Tidak, jika kamu ingin mati, kamu bisa tinggal. Menghadapi penolakan Wang Chen, Wu King Sui tidak berekspresi dan bahkan sedikit marah. Beri saya alasan. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Garis keturunanmu, semua yang kamu temui sebelumnya, inilah alasannya. Ini baru permulaan. Jika Anda tetap tinggal, ada lebih banyak bahaya yang menunggu Anda. Wu King Sui berkata dengan dingin. Apa hubungan antara garis keturunanku dan tempat ini? Siapa orang yang kamu bicarakan? Wang Chen bertanya dengan enggan. Wu King Sui tidak menjelaskan hal ini. Garis keturunanmu, garis keturunan dewa sejati. Apa hubungan antara kamu dan tempat ini? Mungkin Anda seorang teman, mungkin Anda adalah musuh. Siapa tahu, sudah terlalu banyak tahun berlalu. Hanya dengan begitu kamu akan tahu apa hubungan antara kamu dan tempat ini. Saya tidak tahu. Adapun orang itu, itu adalah orang di dunia desolate. Dia memiliki identitas yang sama denganmu. Mengapa Anda ditolak? Mungkin saat Anda memasuki desolate world itu, Anda akan mengetahui segalanya. Tapi saya tidak ingin melihat Anda memasukinya. Karena itu berarti mencari kematian. Wu King Sui berkata dengan ekspresi rumit. Saat suaranya turun, jejak kesepian muncul di wajah Wu King Sui. Melihat kekejauhan, dia tampak linglung. Meninggalkan, aku akan mengembalikan semua yang kamu inginkan gelombang. Setelah sekian lama, Wu King Sui menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi. Kata-kata Wu King Sui membuat Wang Chen terdiam. Wang Chen tahu bahwa dia harus menolak. Namun, saat ini, hatinya sedikit bingung. Terlalu banyak hal yang terjadi, yang membuat Wang Chen semakin bingung. Orang itu, penerus dewa sejati. Benar saja, ada sesuatu yang dia butuhkan di sini. Namun, mengapa Wu King Sui sepertinya menyembunyikan sesuatu? Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Meninggalkan. Bisakah dia benar-benar pergi? Mungkin, saat dia melangkah ke tempat ini, dia ditakdirkan untuk tidak bisa pergi. Seperti yang dikatakan Wu King Sui, ini mungkin takdir. Saya ingin tinggal. Apakah saya hidup atau mati? Saya ingin memahami segalanya. Ini adalah takdirku. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen akhirnya mendongak. Kali ini, dia tidak lagi menghindar, tetapi menatap Wu King Sui dan berkata dengan serius. 2703 Tinggal. Ini adalah keputusan akhir Wang Chen. Ini adalah takdir. Mungkin, sejak dia datang ke sini, itu sudah ditakdirkan. Atau, sejak dia datang ke medan perang, itu sudah ditakdirkan. Warisan Dewa Sejati Itu seperti lubang hitam tanpa batas, menyebabkan Wang Chen tenggelam ke dalamnya, tetapi lingkungan sekitarnya gelap gulita. Ini ditakdirkan menjadi jalan yang sepi, jalan yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Wang Chen perlu melihat dunia dengan jelas sedikit demi sedikit, untuk membuat seluruh dunia menjadi cerah. Jalan ini membutuhkan Wang Chen untuk berjalan sendiri, tidak ada yang bisa membantunya menyelesaikannya. Bahkan Wu King Sui pun tidak. Oleh karena itu, bagaimana Wang Chen memilih untuk pergi? Pavilion pembunuh naga, intuisi memberitahu Wang Chen bahwa ini adalah tempat yang sangat penting baginya. Mungkin, dia bisa mengetahui apa yang ingin dia ketahui di sini. Selain itu, Wang Chen tidak bisa meninggalkan Wu King Sui sendirian di sini. Mengetahui bahwa ada bahaya, dia membiarkan Wu King Sui tinggal di sini, ini membuat Wu King Sui mati. Wang Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saya menginginkannya. Saya sendiri yang akan memperjuangkannya. Saya ingin tahu, saya akan menyelesaikannya sendiri. Anda tidak dapat membantu saya dalam segala hal. Mungkin Anda bisa membantu saya kali ini, tapi bagaimana dengan lain kali? Kamu tidak bisa tinggal di sisiku selamanya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tatapan serius. Melihat Wu King Sui, ekspresi Wang Chen menjadi semakin tegas. Kesunyian. Saat suara Wang Chen turun, terjadi keheningan. Melihat Wang Chen, ekspresi Wu King Sui menjadi rumit. Ada kedipan di matanya. Tampaknya cerah, tetapi juga tampak redup. Tubuhnya sedikit gemetar, dan Wu King Sui secara bertahap mengalihkan pandangannya. Matanya seakan melayang ke belakang Wang Chen. Ya, dia bisa membantunya sekali, tapi bisakah dia membantunya selamanya? Kata-kata Wang Chen membuat hati Wu King Sui bergetar. Tangannya, tanpa sadar mengepal, tiba-tiba merasakan sedikit ketidakberdayaan. Wu King Sui mengalihkan pandangannya kembali ke Wang Chen dan menarik nafas dalam-dalam. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Meskipun dia tidak dapat membantu Wang Chen dalam segala hal, Wu King Sui tetap berharap dia dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Chen. Mungkin semakin aku membantunya, semakin sedikit bahaya yang dia hadapi. Mungkin, di dalam hatinya, Wu King Sui juga ingin menemani Wang Chen sampai akhir. Jika memungkinkan, dia bersedia membantu Wang Chen. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sama seperti dari awal hingga sekarang, Wu King Sui tidak pernah mengungkapkan terlalu banyak pikirannya kepada Wang Chen. Dia hanya mengubur semuanya di lubuk hatinya. Bagaimana Wang Chen bisa mengetahui apa yang dipikirkan Wu King Sui? Saya sudah memutuskan. Wang Chen mengangkat kepalanya dan berkata, Kalau begitu, tinggallah. Dia akan tinggal di sini sampai Will Lens dibuka. Jangan melakukan kontak dengan orang-orang dari pavilion pembantaian naga untuk saat ini. Merasakan sikap Wang Chen, Wu King Sui akhirnya tidak menolak kali ini. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Hati-hati dengan pavilion pembantaian naga. Jangan percaya siapapun. Oke. Wang Chen tidak keberatan. Pavilion pembantaian naga. Meskipun ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya, Wang Chen sangat ingin mengungkapnya. Namun, dia juga tahu ini bukan waktunya. Setidaknya sebelum memasuki Will Lens, Wang Chen sangat jelas bahwa dia tidak cocok untuk melakukan kontak dengan pavilion pembantaian naga. Malam berangsur-angsur turun. Di bawah langit malam yang redup, pulau yang melayang di langit seperti bintang menjadi keberadaan paling terang. Cahaya bulan menutupi pulau itu dengan lapisan cahaya perak, menambah warna misteriusnya. Melihat ke atas, hal itu membawa dampak dan kejutan yang mutlak bagi orang-orang. Itu seperti bintang sungguhan yang tergantung di langit malam. Cahaya perak berkedip-kedip, itu adalah bulan. Saat ini, bayangan hitam besar menutupi dasar pulau. Semua orang dapat dengan jelas merasakan tekanan yang datang dari pavilion pembantaian naga. Di puncak gunung, semakin banyak orang berkumpul. Terdengar keriuhan suara. Mereka yang berhasil sampai di sini semuanya ahli. Melihat pavilion pembantaian naga, mata orang-orang ini menunjukkan fanatisme dan kerinduan. Ini adalah tanah suci mereka di medan perang. Itu adalah tempat yang ingin dimasuki semua orang. Dulu tidak ada peluang, namun hari ini peluang ada di depan mereka. Ini adalah kesempatan besar, sebuah kreasi yang luar biasa. Melihat pavilion pembantaian naga, mau tak mau mereka merasa kagum. Tentu saja ada juga antisipasinya. Waktunya sudah dekat. Malam ini, dini hari, wheel lens yang legendaris akan dibuka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Samar-samar, darah mereka terasa panas dan mendidih. Hahaha. Angin dingin bersiul, namun tak mampu menyurutkan semangat masyarakat. Hem, apakah Wang Chen tidak ada di sini? Di antara kerumunan, Kiao mengerutkan kening saat dia mengamati sekeliling. Matanya seperti pisau tajam. Dalam sekejap, dia melihat semua orang. Sayangnya, dia tidak melihat sosok yang ingin dilihatnya. Hal ini membuat Kiao sedikit mengernyit. Wang Chen tidak ada di sini. Di tengah kerumunan, dia tidak melihat Wang Chen. Saat ini, Wang Chen belum tiba. Apakah dia terjebak di ruang terlipat di kaki gunung? Masih belum di sini. Tidak mustahil. Kiao sangat percaya pada Wang Chen. Seringkali, orang yang paling ia kenal bukanlah dirinya sendiri. Itu adalah musuh. Sama seperti Kiao. Dia sudah terlalu lama memperhatikan Wang Chen. Dia terlalu ingin membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, dia tahu segalanya tentang Wang Chen. Faktanya, pemahaman Kiao tentang Wang Chen telah mencakup setiap detailnya. Wang Chen telah datang ke pavilion pembantayan naga. Kiao yakin akan hal ini. Karena dia telah melihat kehancuran kota Chang. Orang-orang yang ditinggalkannya telah melihat Wang Chen datang menuju pavilion pembantayan naga. Kiao semakin yakin bahwa Wang Chen pasti tidak terjebak dalam ruang terlipat itu. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, dia tidak bisa bergegas keluar dari tempat itu. Lalu, tidak ada yang bisa mencapai tempat ini. Jika Wang Chen terjebak di sana, Kiao mungkin tidak dapat mencapai tempat ini. Tidak ada yang meragukan kekuatan Wang Chen. Keraguan di hatinya langsung dibanta oleh Kiao. Dia di sini. Aku bisa merasakan auranya. Aku akan membunuhnya. Selain Kiao, pria bertopi bambu dan berkerudung berkata dengan suara serak. Samar-samar, dia tampak berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Aura sedingin es dilepaskan. Asap hitam samar keluar dari tubuh pria berbaju hitam. Asap hitam itu dingin dan kejam, seolah-olah berasal dari neraka. Pada saat ini, di bawah langit malam, pria itu tampak menyatu dengan malam, seperti binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, sangat berbahaya. He he, kamu di sini. Senang sekali anda ada di sini. Wang Chen, saya tidak peduli metode apa yang anda gunakan atau di mana anda bersembunyi. Kami akan segera bertemu. Malam ini akan menjadi malam kematianmu. Tinggal kurang dari enam jam lagi sebelum kamu mati. Mendengar kata-kata pria berbaju hitam, bibir Kiao melengkung menjadi senyuman dingin. Sedangkan bagimu, yang terbaik adalah tetap diam. Jika kamu tidak ingin dibunuh oleh pavilion pembantayan naga, tekan amarahmu. Saat kita mencapai savages pes, inilah saatnya bagi anda untuk membalas dendam. Kiao berkata tanpa ekspresi sambil menatap pria itu. Begitu Kiao selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan melihat ke pulau besar yang mengambang di langit. Senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya. Wang Chen, kamu ada di mana? Saya yakin anda sudah ada di sini, bukan? Pada saat yang sama, di sisi lain, Tuan Muda Kesembilan mengerutkan kening setelah mengamati area tersebut. Namun, Tuan Muda Kesembilan tidak ragu-ragu. Dia sangat mengenal Wang Chen. Atau dengan kata lain, dia tahu betapa ambisius dan bangganya seorang ahli seperti dia. Ambisi mereka sangat besar, dan harga diri mereka tidak membuat mereka menundukkan kepala. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk tidak datang ke pavilion pembantayan naga. Pavilion pembantayan naga memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, sesuatu yang sangat penting. Namun, di mana Wang Chen bersembunyi sekarang? Sudah hampir waktunya, Wang Chen, anda tidak jauh dari kematian. Tuan Muda Kesembilan bergumam dengan dingin setelah sekian lama dia menarik pandangannya. Dia, dia memang ada di sini. Namun, saat Tuan Muda Kesembilan menarik pandangannya, sesosok tubuh memasuki pandangannya, mengejutkannya. Pupil matanya mengerut pada saat itu juga. Angka itu membuat ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah drastis. Tuan Muda Ketiga Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan melihat Tuan Muda Ketiga. Sosok familiar itu membuat Tuan Muda Kesembilan merasa tercekik. Kulit Tuan Muda Kesembilan bahkan memucat pada saat itu. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Tuan Muda Kesembilan tanpa dia sadari. Tuan Muda Ketiga Meskipun mereka semua adalah talenta luar biasa dari aliansi sembilan kota. Namun, Tuan Muda Kesembilan yakin bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Ketiga. Bahkan bisa dikatakan hubungan mereka tidak baik. Bisa juga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di aliansi sembilan kota yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Ketiga. Sepertinya dia bukan anggota aliansi sembilan kota. Tuan Muda Ketiga telah menjadi bakat luar biasa sejak ia masih muda, seorang jenius sejati. Dia adalah murid pavilion pembantayan naga. Dia adalah kebanggaan sejati aliansi sembilan kota. Orang luar sama sekali tidak tahu apa status Tuan Muda Ketiga di aliansi sembilan kota. Di hadapannya, apakah Tuan Muda Kesembilan itu? Ketika Tuan Muda Ketiga bangkit, apakah Tuan Muda Kesembilan itu? Tuan Muda Ketiga bisa dikatakan adalah iblis di hati Tuan Muda Kesembilan. Dia selalu menjadi tujuan Tuan Muda Kesembilan namun tidak pernah terlampaui. Bahkan Tuan Muda Kesembilan tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan orang ini. Rasanya setiap kali Tuan Muda Kesembilan mendekati Tuan Muda Ketiga, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya melihat ke tengah gunung. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah Tuan Muda Kesembilan bukanlah tandingan Tuan Muda Ketiga. Jika itu masalahnya, mungkin Tuan Muda Kesembilan hanya merasa hormat pada Tuan Muda Ketiga dan tidak akan bereaksi sebesar itu. Namun, pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia bahkan merasakan keinginan untuk berbalik dan pergi. Jika bukan karena pertemuan kebetulan itu terlalu penting, jika bukan karena keinginannya untuk membunuh Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini karena, tepatnya, dia dan Tuan Muda Ketiga adalah musuh, pesaing. Tuan Muda Kesembilan memiliki sesuatu yang diinginkan Tuan Muda Ketiga. Benda itu sangat penting bagi Tuan Muda Kesembilan, namun bahkan lebih penting lagi bagi Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Kesembilan tahu betul bahwa Tuan Muda Ketiga ingin membunuhnya. Bahkan sepuluh tahun yang lalu, Tuan Muda Kesembilan hampir mati di tangan Tuan Muda Ketiga. Jika bukan karena keberuntungannya saat itu, jika bukan karena lelaki tua dari Aliansi Sembilan Kota yang datang untuk memohon padanya pada saat yang genting, Tuan Muda Kesembilan pasti sudah mati. 2704 Suara mendesing. Wajahnya pucat. Tuan Muda Kesembilan merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Segala sesuatu yang terjadi sepuluh tahun lalu masih tergambar jelas dalam ingatannya. Pada hari itu, kekuatan Tuan Muda Kesembilan mencapai puncaknya. Hari itu, Tuan Muda Kesembilan sangat percaya diri. Dia merasa bahwa dia tidak kalah dengan Tuan Muda Ketiga. Seberapa bersemangatkah Tuan Muda Kesembilan tentang hal ini? Tuan Muda Ketiga selalu menjadi teladan bagi generasi muda di Aliansi Sembilan Kota. Dia menjadi incaran seluruh generasi muda. Bisakah dia mengejar Tuan Muda Ketiga? Bagi Tuan Muda Kesembilan, ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tuan Muda Ketiga bukan lagi eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Apa yang dia lihat bukan lagi sekadar bagian belakang Tuan Muda Ketiga. Namun, pada hari itu, Tuan Muda Kesembilan mengalami kekalahan telak. Dalam sekejap, dia jatuh dari awan ke dasar lembah. Hanya tiga gerakan. Benar, Tuan Muda Ketiga hanya menggunakan tiga gerakan hari itu untuk sepenuhnya menekan Tuan Muda Kesembilan. Pada saat itu, Tuan Muda Kesembilan menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Seberapa kuatkah Tuan Muda Ketiga? Dia masih tidak tahu. Dia berpikir bahwa dia telah menyusul, tetapi pada akhirnya, tampaknya jaraknya masih sangat jauh. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena kemunculan lelaki tua itu, bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan bisa bertahan hingga hari ini? Tuan Muda Kesembilan tidak pernah melupakan tatapan menghina Tuan Muda Ketiga saat itu. Itu adalah pandangan yang merendahkan, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Tuan Muda Kesembilan tidak melupakan kata-kata ketiga adipati saat itu. Sepuluh tahun. Aku hanya memberimu sepuluh tahun. Sepuluh tahun kemudian, aku akan mengambil sisa jiwa di tubuhmu. Inilah kata-kata yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Ketiga. Selama pertemuan besar yang tidak disengaja, Tuan Muda Kesembilan memperoleh sisa jiwa penguasa ilahi. Terlebih lagi, itu adalah sisa jiwa dari pewaris dewa sejati. Penggabungan jiwa yang tersisa itu memungkinkan Tuan Muda Kesembilan memperoleh peningkatan yang signifikan. Dia bahkan telah menembus batas yang tidak terbayangkan. Tuan Muda Ketiga juga menyukai sisa jiwa itu. Sepuluh tahun. Sudah sepuluh tahun sekarang. Saat keringat bercucuran, Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba teringat bahwa sepuluh tahun telah berlalu tanpa dia sadari. Lalu, kali ini, ketika mereka bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Apakah perkataannya sepuluh tahun lalu akan menjadi kenyataan? Tuan Muda Kesembilan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tubuhnya sepertinya membeku saat ini. Dia ingin berbalik dan menghindar, tapi dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Ledakan. Yang paling penting, ketika Tuan Muda Kesembilan dengan paksa mengalihkan pandangannya, berharap untuk menghindari tatapan Tuan Muda Ketiga, dia melihat pemandangan yang membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Tuan Muda Ketiga, yang sedang berjalan ke depan, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Tuan Muda Kesembilan. Dia telah ditemukan. Meskipun mata Tuan Muda Ketiga tampak tenang, tanpa niat membunuh, hal itu membuat Tuan Muda Kesembilan merasakan lebih banyak kesakitan daripada jika dia jatuh ke neraka. Hal ini terutama terjadi ketika Tuan Muda Ketiga menunjukkan senyuman yang tidak jelas. Itu membuat Tuan Muda Kesembilan merasa jantungnya berhenti berdetak. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki terdengar, masing-masing seolah menginjak hati Tuan Muda Kesembilan. Dengan setiap langkah, darah di tubuh Tuan Muda Kesembilan melonjak. Tuan Muda Ketiga saat ini sedang mendekati Tuan Muda Kesembilan. Ketika Tuan Muda Ketiga akhirnya tiba di hadapan Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Kesembilan sudah pucat, dan sosoknya sedikit gemetar. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan tidak lagi memiliki kekuatan seperti biasanya. Di mana sikapnya yang biasa. Kita bertemu lagi. Sementara Tuan Muda Kesembilan hampir tercekik, Tuan Muda Ketiga, yang telah tiba sebelum Tuan Muda Kesembilan, tersenyum. Suaranya sangat lembut, dan nadanya sangat tenang. Namun, ketika Tuan Muda Kesembilan mendengarnya, rasanya seperti sambaran petir. Seketika, Tuan Muda Kesembilan hampir melompat. Aku, aku tidak tahu kamu akan muncul di sini. Tuan Muda Kesembilan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu tidak tahu. Haha. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Ketiga memperlihatkan senyuman lucu. Kamu tidak tahu hubunganku dengan pavilion pembantaian naga. Saya. Tuan Muda Ketiga ternganga dan menelan ludah. Saya pikir Anda masih berkultivasi secara tertutup. Haha. Tuan Muda Ketiga tersenyum meremehkan. Kamu sepertinya takut. Xiao Chen memandang Tuan Muda Kesembilan dengan penuh minat. Tuan Muda Ketiga tampak tenang. Pada saat ini, sikap Tuan Muda Ketiga sebagai seorang ahli terlihat sepenuhnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Muda Kesembilan akan menjadi seperti tikus di hadapannya. Tuan Muda Ketiga tidak memerlukan aura jasmani untuk menunjukkan kekuatannya. Sepertinya kamu tidak melupakan apa yang kamu katakan sepuluh tahun lalu. Tuan Muda Ketiga melanjutkan sambil menatap Tuan Muda Kesembilan secara mendalam. Boom. Kata-katanya mengejutkan. Hal ini membuat Tuan Muda Kesembilan menjadi pucat lagi. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Kita semua adalah orang-orang dari aliansi Sembilan Kota. Nada suara Tuan Muda Kesembilan sangat lemah. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak hal ini terjadi? Nada bicara Tuan Muda Kesembilan terdengar pasrah, bahkan memohon dan gemetar. Simpati. Apakah saya mencoba mendapatkan simpati saat ini? Di mata Tuan Muda Kesembilan yang asli, simpati adalah milik yang lemah. Dia selalu meremehkan yang lemah. Namun, bagaimana dengan sekarang? Aku yang sekarang. Hati Tuan Muda Kesembilan sedang kacau. Namun, dia perlu mengendalikan dirinya sendiri, untuk bertahan. Kalau tidak, kematian tidak akan jauh darinya. Setelah tidak bertemu Tuan Muda Ketiga selama beberapa tahun, Tuan Muda Kesembilan semakin tidak dapat mengetahui tingkat apa yang telah dicapai Tuan Muda Ketiga. Sekilas, Tuan Muda Ketiga tampak seperti orang biasa, tidak mengeluarkan aura apapun. Namun, jika ada orang yang benar-benar memperlakukan Tuan Muda Ketiga sebagai orang biasa, itu akan menjadi lelucon besar. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu. Mungkin mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Tentu saja, Tuan Muda Kesembilan tidak berani melakukannya. Dia ingin berkompromi. Hanya Tuan Muda Kesembilan yang tahu betapa takutnya dia terhadap Tuan Muda Ketiga. Ini karena Tuan Muda Kesembilan memahami bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, Tuan Muda Ketiga sudah begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli seperti Tuan Muda Kesembilan tidak dapat mengerahkan keinginan untuk menolak. Ini adalah penindasan mutlak. Selain berkompromi, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Haha, orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota. Anda tidak ingin menjadi musuh saya. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya. Aku membutuhkan sisa jiwa di tubuhmu. Tuan Muda Ketiga berkata dengan serius. Saya. Wajah Tuan Muda Kesembilan berkerut, tapi dia masih menahan amarahnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Tuan Muda Kesembilan menjadi tegang. Kata-kata Tuan Muda Ketiga memadamkan harapan terakhir Tuan Muda Kesembilan. Jiwa yang tersisa itu, jiwa sisa itu kini menjadi fondasi Tuan Muda Kesembilan dan telah lama menyatu dengan jiwanya. Jika Tuan Muda Kesembilan ingin mengambil sisa jiwa itu, dia pasti akan mati. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Hati Tuan Muda Kesembilan langsung tenggelam ke dasar. Mata Tuan Muda Kesembilan tampak agak merah. Dia merasakan kemarahan membara di hatinya. Seolah-olah bisa meledak kapan saja. Dia harus lebih waspada terhadap Tuan Muda Ketiga. Jika Tuan Muda Ketiga mengambil tindakan sekarang, bagaimana dia menghadapinya? Mata Tuan Muda Kesembilan berkedip. Apa, tidak bisa melakukannya? Haha, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Jangan lupa, ini berada di bawah pavilion pembantaian naga. Tidak ada seorang pun yang bisa berperilaku buruk di sini, termasuk saya. Jadi, kamu sangat aman sekarang. Namun, bagaimana setelah kamu meninggalkan tempat ini? Mungkin sulit untuk mengatakannya. Tuan Muda Ketiga berkata sambil tersenyum yang tidak tampak seperti senyuman ketika dia merasakan perubahan Tuan Muda Kesembilan. Anda. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, raut wajah Tuan Muda Kesembilan semakin memucat. Apakah tidak ada ruang untuk penebusan? Bahkan pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan masih menyimpan secercah harapan terakhir. Ini karena Tuan Muda Ketiga memberikan terlalu banyak tekanan pada Tuan Muda Kesembilan. Tekanan ini sudah cukup untuk mematahkan semangat Tuan Muda Kesembilan. Penebusan. Mungkin ada. Apakah kamu tidak ingin membunuh Wang Chen? Jika Anda membunuh Wang Chen, saya bisa memberi Anda tiga tahun lagi. Mata Tuan Muda Ketiga berkedip saat dia mengatakan ini. Tiga tahun. Kali ini mungkin terasa singkat, tapi cukup untuk melakukan banyak hal, bukan? Tapi itu cukup untuk melakukan banyak hal, bukan? Mungkin Tuan Muda Kesembilan dapat melakukan banyak hal dalam tiga tahun. Mungkin Tuan Muda Kesembilan dapat melakukan banyak hal dalam tiga tahun. Itu seperti perjanjian sepuluh tahun. Mungkin saat itu, Tuan Muda Kesembilan masih berharap bahwa dia bisa bangkit dan menyalip orang lain. Kenyataannya, Tuan Muda Kesembilan telah bangkit. Namun, menyalip yang lain. Dia tidak punya harapan sama sekali. Sekarang sama saja. Namun, Tuan Muda Ketiga punya alasan untuk percaya bahwa Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menolak permintaannya. Jika Tuan Muda Kesembilan menyetujui kondisinya, Tuan Muda Kesembilan masih punya waktu tiga tahun. Jika Tuan Muda Kesembilan tidak setuju. Belum lagi tiga tahun, dia bahkan tidak punya waktu tiga puluh hari. Saat ini, hanya kematian yang menunggu Tuan Muda Kesembilan. Wang Chen, apa yang kamu ingin aku lakukan? Memang benar, Tuan Muda Kesembilan bertanya dengan cemberut. Ekspresinya berubah setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Bunuh Wang Chen. Aku membutuhkan sisa jiwanya. Dia sepertinya lebih berharga darimu, bukan? Tuan Muda Ketiga menunjukkan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan cemberut. Dia merasa sangat enggan. Namun, dia hanya bisa menerimanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Bahkan seseorang seperti Tuan Muda Kesembilan tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Mungkin di mata orang lain, Tuan Muda Kesembilan adalah seorang yang berbakat luar biasa. Seorang ahli. Namun, ini tergantung pada siapa orangnya. Sebelum Tuan Muda Ketiga, apa itu Tuan Muda Kesembilan? Dia yang lemah. Hidup dan matinya bergantung pada Tuan Muda Kesembilan. Saat ini, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menyetujuinya. Bertahan hidup. Hanya ada harapan selama dia masih hidup. Mungkin tiga tahun sudah cukup bagi Tuan Muda Kesembilan untuk melakukan beberapa hal. Inilah suasana hati Tuan Muda Kesembilan saat ini. Situasinya lebih kuat dari orangnya. Hahaha, bagus sekali. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ingatlah apa nilai keberadaan Anda. Saya tidak membutuhkan hal-hal yang tidak berharga. Setelah mendapat jawaban yang memuaskan, Tuan Muda Ketiga tersenyum dan mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dia perlahan berjalan ke depan. Kemudian, dia melewati Tuan Muda Kesembilan, tidak meliriknya lagi. Pada ketinggian Tuan Muda Ketiga, mungkin Tuan Muda Kesembilan sebenarnya hanyalah setitik debu, hanya seekor semut. Bajingan. Tuan Muda Kesembilan sepertinya baru bisa bernafas setelah Tuan Muda Ketiga berada jauh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpat dengan marah dengan ekspresi tidak yakin. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan tanpa batas. Penghinaan yang tak terbatas memenuhi hati Tuan Muda Kesembilan. Perasaan ada seseorang yang menjekiknya tidaklah baik. Kenapa? Kenapa kamu tidak memasuki alam tertinggi? Brengsek terkutuk. Ah! Tuan Muda Kesembilan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Alam tertinggi. Disitulah tempat tinggal para ahli sejati. Mengapa Tuan Muda Ketiga tidak pergi? Apa yang ingin dia lakukan dengan tetap di sini? Tuan Muda Kesembilan menunjukkan ekspresi yang sangat ganas. 2705 Apakah kamu tidak akan bertanya mengapa aku melakukan itu? Tuan Muda Kesembilan mungkin akan marah, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Tuan Muda Ketiga. Kekuatan seseorang menentukan statusnya, dan status menentukan tinggi badannya. Pada tingkat Tuan Muda Ketiga, tidak lagi menjadi masalah apakah dia marah pada Tuan Muda Kesembilan atau tidak. Namun, setelah berjalan jauh, dia menoleh untuk melihat Han Yuksuan dan bertanya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dia tahu bahwa Han Yuksuan dan Wang Chen memiliki hubungan yang tidak biasa, dan dia telah melihat ekspresi Han Yuksuan yang rumit dan terkejut, tetapi dia tetap diam. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga penasaran. Dunia wanita selalu tidak bisa ditebak. Terutama wanita dihadapannya. Dia harus mengakui bahwa Tuan Muda Ketiga memiliki kesan yang baik terhadap Han Yuksuan. Itu sebabnya Tuan Muda Ketiga bertanya. Saya tidak ingin tahu. Menghadapi pertanyaan Pangeran Ketiga, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Benar-benar, tapi mata dan ekspresimu memberitahuku bahwa kamu benar-benar ingin tahu. Tuan Muda Ketiga tersenyum. Kalau begitu beritahu aku. Han Yuksuan tetap tanpa ekspresi. Namun, dia mengalihkan pandangannya ke Tuan Muda Ketiga. Pria ini, dari awal sampai akhir, tidak ada yang bisa memahaminya. Itu benar. Han Yuksuan penasaran. Dia penasaran dengan Tuan Muda Ketiga. Mungkin wajar jika Tuan Muda Ketiga menaruh permusuhan terhadap Wang Chen. Meskipun dia tidak mau melihat ini, Han Yuksuan harus tetap diam. Dia tidak bisa membalikkan keadaan. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Sepertinya Tuan Muda Ketiga juga berasal dari Aliansi Sembilan Kota. Sepertinya mereka berasal dari vaksi yang sama. Mengapa Tuan Muda Ketiga ingin membunuh Tuan Muda Ketiga ke-9? Apakah karena sisa jiwa itu? Pada levelmu, apakah kamu masih peduli dengan sisa jiwa itu? Han Yuksuan sedikit mengernyit. Ini karena Tuan Muda Ketiga mengincar Wang Chen karena sisa jiwa itu. Oleh karena itu, Han Yuksuan tentu saja penasaran. Pada levelku. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening. Apakah menurutmu aku berdiri di tempat yang sangat tinggi? Bagaimana menurut Anda jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki inti sebenarnya? Apa yang akan Anda pikirkan jika saya memberitahu Anda bahwa saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk duduk di meja, atau bahkan memiliki kualifikasi untuk menonton dari pinggir lapangan? Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah serius. Ekspresi sedikit serius muncul di wajahnya. Mungkin kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Setelah hening beberapa saat, Tuan Muda Ketiga tersenyum pahit. Jadi, kamu perlu naik level. Anda membutuhkan jiwa-jiwa yang tersisa itu. Apakah jiwa-jiwa yang tersisa itu? Han Yuksuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya perlu naik level. Saya harus meninggalkan dunia ini. Aku bukan lagi milik dunia ini. Namun, di dunia lain, saya hampir tidak memenuhi syarat untuk menonton dari pinggir lapangan. Jika saya tidak membaik, saya hanya bisa menunggu kematian. Saya tidak ingin mati, jadi saya membutuhkan sisa jiwa itu. Adapun jiwa-jiwa yang tersisa itu apa? He he. Apakah kamu tidak tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Jiwa-jiwa yang tersisa itu adalah sisa jiwa para Raja Dewa. Tidak. Lebih tepatnya, mereka adalah sisa jiwa dari orang-orang dengan garis keturunan Dewa Sejati yang telah mencapai tingkat Raja Dewa setelah mereka meninggal. Itu adalah sisa jiwa dari para ahli sejati. Itu karena mereka pernah berdiri di puncak Raja Dewa. Mereka hanya selangkah lagi dari alam tertinggi itu. Mereka semua telah ke meja dan berpartisipasi dalam permainan sebenarnya. Sayangnya, mereka gagal. Wang Chen adalah pemain berikutnya yang diputuskan secara internal. Tidak, mungkin dia sudah memasuki permainan. Namun, dia tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu. Tidak ada yang menyadarinya. Namun, dia memenuhi syarat. Itu karena dia dilahirkan dengan darah bangsawan yang memupuk jiwa-dewa yang kuat. Sedangkan aku, Tuan Muda Kesembilan dan aku sedang berjalan di jalan ini. Sekarang, kita tampaknya berada di depan Wang Chen. Tapi itu hanya sekarang. Dalam waktu dekat, dia akan menyusulku dan bahkan melampauiku. Saya tidak ingin melihatnya. Tuan Muda Kesembilan tidak berekspresi. Faktanya, nada suaranya sangat serius. Adapun Tuan Muda Kesembilan, itu karena hanya satu dari kami yang bisa duduk di meja. Itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Apakah menurutmu aku akan mempertahankannya? Tentu saja aku juga membencinya. Jadi, jika aku tidak ingin melihatnya, aku hanya bisa membunuhnya. Nada suara Tuan Muda Kesembilan berubah menjadi dingin. Seolah-olah membunuh Tuan Muda Kesembilan semudah menghancurkan seekor semut. Sekarang, apakah kamu mengerti? Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan, dan saya mungkin adalah musuh yang ditakdirkan. Tidak mungkin kita bisa hidup berdampingan. Tuan Muda Ketiga menghela nafas. Pada saat ini, ketika Tuan Muda Kesembilan berdiri di puncak gunung, dia tidak lagi memiliki suasana riang seperti biasanya. Sekarang, dia tampak agak serius. Siapa yang bisa memahami seberapa besar tekanan yang dia rasakan di dalam hatinya? Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan terdiam. Setelah sekian lama, dia juga terdiam saat melihat kekejauhan malam. Maukah kamu bergerak? Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Han Yuksuan bertanya dengan lembut. Langkah apa? Tuan Muda Ketiga bertanya. Maukah kamu pindah ke sana di Sava Gespes? Melawan Wang Chen. Ekspresi Han Yuksuan sangat serius. Ini adalah hal yang paling dia khawatirkan. Adapun Tuan Muda Kesembilan, apa hubungan hidup dan matinya dengan Han Yuksuan? Bergerak. Wang Chen. Haha, dia yang sekarang. Dia tidak layak. Tuan Muda Ketiga mengungkapkan senyuman percaya diri. Mari kita bicarakan hal itu setelah aku melewati Tuan Muda Kesembilan. Bagaimana jika aku melewatinya? Tanya Han Yuksuan, tidak mau menyerah. Dia tampak sedikit keras kepala dan keras kepala. Sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening. Dia harus mati. Bagaimana jika saya bergerak? Tuan Muda Ketiga bertanya dengan mata menyipit sambil menatap Han Yuksuan. Kata-kata Tuan Muda Ketiga membuat Han Yuksuan melongo. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Itu benar. Bagaimana jika Tuan Muda Ketiga bersikeras untuk mengambil tindakan? Jika dia bergerak, bisakah Wang Chen menolak? Wang Chen sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Di benua Tian Suan, Wang Chen telah menunjukkan sisi kuatnya. Seberapa kesepiannya Wang Chen. Kemana saja keluarga Wang. Namun, Wang Chen telah bangkit. Dia telah memimpin keluarga Wang ke puncak perbatasan utara. Dia telah memimpin keluarga Wang ke puncak benua Tian Suan. Setelah memasuki medan perang, Wang Chen tidak tinggal diam. Domein Naga Langit, Aliansi Sembilan Kota. Kemanapun Wang Chen pergi, angin bertiup dan awan melonjak. Seiring dengan banyak hal, nama Wang Chen telah menyebar ke seluruh medan perang. Tuan Muda Ketujuh, Tuan Muda Kedelapan. Orang-orang ini telah jatuh ke tangan Wang Chen satu demi satu. Apakah dia masih perlu membuktikan kekuatannya? Di Domein Naga, Wang Chen telah bertarung melawan keluarga Gu dan Tuan Muda Kesembilan sendirian dan pergi dengan selamat. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen telah menghancurkan Kota Chang. Setiap langkah yang diambilnya menuju puncak. Han Yuksuan tidak pernah meragukan kekuatannya. Tuan Muda Kesembilan. Meskipun dia tahu bahwa Tuan Muda Kesembilan sangat kuat. Namun, Han Yuksuan tidak khawatir. Dia percaya bahwa Wang Chen dapat menghadapi Tuan Muda Kesembilan. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Jika dia membandingkan dirinya dengan Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berani membayangkan. Mungkin, dia tidak ingin menghadapi akhir jika dia terus membayangkannya. Haha, ayo berangkat. Waktunya naik. Sudah hampir waktunya. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Tuan Muda Ketiga tersenyum dan berkata dengan acu-ta-acu ketika dia melihat ekspresi Han Yuksuan berubah dalam diam. Namun, apakah dia merasa seperti itu? Selain Tuan Muda Ketiga sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Waktu Berlalu Saat waktu pembukaan Safages Pes semakin dekat, suasana di puncak gunung menjadi semakin mencekam dan meriang. Ini seperti dunia yang kontradiktif. Saat ini, ada lebih dari seratus petani berkumpul di puncak gunung. Masing-masing dari mereka adalah ahli terkemuka, dan masing-masing dari mereka adalah pahlawan. Namun, mereka semua melihat ke tempat yang sama. Sudah hampir waktunya. Setelah waktu yang tidak diketahui, angin dingin bertiup, dan seseorang angkat bicara. Itu benar, sudah hampir waktunya. Safages Pes akan segera dibuka, bukan? Ini adalah dunia yang benar-benar baru, wilayah yang benar-benar baru, dan belum ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di dalamnya. Pertemuan kebetulan seperti apa yang ada di dalamnya. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi demam. Dong. 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 Di tengah perbincangan, saat tengah malam tiba, terdengar suara bel yang nyaring dari langit. Suara bel terdengar nyaring dan jelas. Itu seperti bunyi bel besar, menyebar jauh dan luas. Seolah-olah bel berbunyi tepat di samping telinga mereka. Saat suara bel terdengar, semua orang tanpa sadar menjadi tenang. Mereka tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya. Suara belnya memabukkan bagaikan suara dewa. Itu membuat jiwa dan tubuh mereka merasa rileks. Bahkan bisa membuka pori-pori di sekujur tubuh. Apakah ini suara dewa atau setan? Artefak macam apa yang bisa menghasilkan suara seperti itu? Itu berisi misteri yang tak ada habisnya dan alam semesta. Sungguh boros. Ini mungkin pertemuan kebetulan pertama yang diberikan paviliun pembantaian naga kepada semua orang, bukan? Entah berapa banyak jiwa orang yang telah menerima manfaat tak terbayangkan saat ini. Saya khawatir luka pada jiwa saya telah disembuhkan sepenuhnya oleh suara ilahi ini. Di celah besar di antara bebatuan, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum paviliun pembantaian naga benar-benar membuka tabirnya, sekali lagi hal itu memberikan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Chen. Namun keterkejutan dan keterkejutan ini hanya berlangsung sesaat. Bahkan sebelum mereka mulai bersuka cita, perhatian semua orang mulai beralih. Bel berbunyi tiga kali, menandakan datangnya hari baru. Saat itu tengah malam, saatnya telah tiba. Ruang liar. Itu akan segera dibuka. Bas. Seluruh langit dan bumi sepertinya beresonansi dengan suara dewa. Di tengah resonansi tersebut, bulan Purnama yang tergantung di langit tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Seolah-olah saat ini, bulan sedang tergantung di atas pulau terapung. Seolah-olah saat ini, bulan Purnama telah berubah menjadi terik matahari. Ada pun satu-satunya pulau yang tergantung tinggi di langit. Pada saat ini, bersamaan dengan semburan cahaya dari bulan Purnama, ia mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Gemuruh. Dalam sekejap mata, seluruh pulau terapung tiba-tiba berguncang di tengah cahaya yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Aura mengejutkan turun dari langit. Itu adalah aura yang sangat mendominasi. Itu adalah aura yang sangat sederhana. Aura itu dipenuhi dengan energi tirani. Mengasingkan Ki. Gelombang energi ini turun. Setiap orang yang menunggu di sini merasa segar kembali. Sunyi Ki. Benar sekali, ini adalah kekuatan dari Desolates Fest. Safa Gas Fest akan dibuka saat ini. Seluruh dunia menjadi tenang. 2706. Ledakan. Aura yang kuat menyapu seluruh Proud Dragon Peak. Aura ini kejam dan biadab. Tampaknya telah menembus tahun-tahun tanpa akhir dan menyapu seluruh langit. Singkirkan Ki. Merasakan aura ini, pikiran semua orang terguncang. Di tengah pancaran sinar perak, gelombang udara yang tampak besar tidak mengejutkan semua orang. Sebaliknya, tatapan semua orang menjadi lebih tajam. Ini adalah Ki yang sunyi. Apa yang diwakilinya? Semua orang mengetahuinya dengan sangat baik. Ruang Desolate akan segera terbuka. Ini adalah pemikiran yang dimiliki setiap orang dalam sekejap. Nafas semua orang bertambah cepat saat mereka melihat pulau terapung di langit. Apa yang diselimuti cahaya bulan keperakan adalah surga mereka. Hahaha. Seluruh tempat itu sunyi. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas mendengar suara nafas semua orang dan desiran angin dingin. Dunia luar dingin, tapi hati setiap orang sangat bersemangat. Berdengung. Akhirnya, suara dengungan lembut terdengar di tengah antisipasi penonton. Cahaya bulan meletus hingga batasnya. Malam sepertinya telah diusir pada saat ini. Bahkan, cahaya saat ini bahkan melampaui siang hari. Bas. Ketika cahaya mencapai batasnya, langit dan bumi tiba-tiba tampak berguncang. Ledakan. Di langit, sambaran petir menyambar langit, mengoyak kedamaian saat ini. Petir itu membentang ribuan mil seolah-olah akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Saat sambaran petir ini turun, seberkas sinar bulan yang sangat terang secara aneh tumpang tindih dengan tetesan air mata di langit. Bang. Saat petir meledak, cahayanya berubah menjadi cahaya bintang tak berujung dan menyebar ke segala arah. Ya Tuhan, itu. Lihat, ada sesuatu di sana. Apa yang terjadi? Pemandangan di depan mereka membuat beberapa orang berseru. Itu karena saat cahaya bulan meledak bersamaan dengan kilat, cahaya bintang tak berujung tersebar ke segala arah dengan kacau. Cahaya perak berubah menjadi cahaya bintang, dan pemandangan aneh muncul. Setiap cahaya bintang seolah memiliki kehidupannya masing-masing saat bersilangan di langit dan akhirnya membentuk pemandangan yang menakjubkan. Ribuan binatang berlari kencang dan tak terbatas. Itu, ruang sunyi. Di antara seruan tersebut, ada yang bertanya ragu saat melihat pemandangan ini. Ya, itu pasti ruang sunyi. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Itu benar, itu pasti dimensi alam liar. Meskipun Will Lens terhubung dengan medan perang, jaraknya masih jauh. Namun, pada kenyataannya, itu adalah ruang kecil yang independen. Sejak zaman kuno, ada tiga ruang hutan belantara yang muncul. Semuanya sama saja. Setelah melewati lorong ruang waktu dan kungkungan dunia, muncullah dunia baru itu. Sekarang, apa yang kita lihat pastilah pemandangan dari dunia itu. Kata lelaki tua lainnya dengan mata fanatik. Will Lens selalu menjadi tempat yang aneh dan misterius. Siapa yang benar-benar bisa memahaminya? Tapi sekarang, aura ini tidak diragukan lagi adalah aura yang sunyi. Dimensi Will Lens akan segera terbuka. Saat memikirkan hal ini, mata semua orang tertuju pada pemandangan indah di kehampaan. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian suara lembut terdengar. Sinar cahaya tak berujung bersinar. Gemuruh. Sambaran petir suan jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, menggetarkan gendang telinga semua orang. Seberapa menakjubkan pemandangan saat ini. Boom. Setelah sambaran petir dalam jumlah yang tidak diketahui jatuh, seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Ini akan segera dibuka. Wang Chen, yang bersembunyi di celah batu, melihat pemandangan ini dan ekspresinya membeku. Dia menatap pemandangan di langit, di pulau terapung. Gemuruh. Tiba-tiba, pulau melayang berguncang. Kemudian, seberkas cahaya kemasan muncul dari pulau melayang. Satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan berevolusi menjadi ribuan cahaya kemasan. Cahaya kemasan yang tak berujung menyatu dengan cahaya bintang di langit dan akhirnya membentuk susunan yang sangat besar. Seluruh dunia sepertinya telah menyatu dengan susunan ini. Susunannya berubah, dan dari inti susunan itu, seberkas cahaya melesat langsung ke tanah. Bas. Di tengah suara dengungan lembut, cahaya kemasan seakan mampu menembus segalanya. Akhirnya, cahaya kemasan menyatu di kehampaan, dan samar-samar, semua orang melihat gerbang kuno terbuka. Retak-retak-retak. Seolah-olah telah menghilangkan debu waktu, seolah-olah telah menembus langit kuno. Dalam sekejap mata, pintu masuk yang megah terkoyak oleh terbukanya pintu ini. Ini adalah pintu masuk ke dimensi wheel lens. Terengah-engah karena terkejut, Wang Chen membelalakan matanya karena terkejut. Pintu masuk ke dimensi wheel lens telah muncul, dan lubang hitam itu tidak diragukan lagi adalah pintu masuknya. Wang Chen telah memikirkan banyak cara dimensi alam liar akan muncul, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dimensi alam liar akan muncul di hadapannya sedemikian rupa. Menggambar kekuatan bintang, matahari, dan bulan, menggunakan petir sebagai panduan, dan mengaktifkan susunannya, dimensi wheel lens pun terbuka. Sepertinya pavilion pembantaian naga telah mengeluarkan banyak upaya untuk membuka dimensi ini. Namun, yang membingungkan Wang Chen adalah mengapa pavilion pembantaian naga melakukan ini. Mengapa mereka membantu semua orang? Apa motif mereka? Wang Chen mengerutkan kening memikirkan hal ini. Mungkin aku masih perlu melihatnya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan paksa menekan kegembiraannya dan tidak terburu-buru untuk muncul. Wang Chen dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, tapi bagaimana dengan yang lain? Itulah dimensi alam liar. Dimensi wheel lens telah muncul. Hahaha, peluangnya ada di dalam. Aku akan bergerak dulu. Tidak semua orang di Pro Dragon Peak memiliki kesabaran seperti Wang Chen. Saat dimensi wheel lens terbuka, seseorang menjadi orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Dengan peluit panjang, sesosok tubuh bangkit dari tanah dan langsung menuju pintu masuk dimensi wheel lens. Huff, jangan pernah berpikir untuk sukses. Aku ikut juga. Haha, aku juga. Bagaimana aku bisa tertinggal dari hal sebaik itu? Dengan yang pertama, akan ada yang kedua, dan yang ketiga. Satu demi satu, sosok-sosok berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju lubang hitam raksasa. Bahaya yang mereka bayangkan tidak muncul. Hal ini menyebabkan ambisi mereka yang menunggu di sini berkembang pesat. Kegilaan mulai terjadi. Pada saat ini, beberapa orang yang lebih berhati-hati tidak dapat lagi menahan diri. Diiringi peluit panjang, mereka bergegas maju satu demi satu. Itu adalah dimensi wheel lens. Siapa yang tahu sudah berapa lama disegel? Mungkin itu penuh dengan harta karun. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang rela ketinggalan? Ini adalah pertarungan melawan waktu dan orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada seorang pun yang mau tertinggal di belakang orang lain di garis start. Apakah benar-benar tidak ada bahayanya? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika lebih dari selusin sosok memasuki dimensi. Situasinya agak berbeda dari yang dia bayangkan. Semua orang sepertinya telah memasuki dimensi dengan sangat mudah. Hal ini membuat Wang Chen akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat sosok-sosok itu menghilang ke pintu masuk satu demi satu, Wang Chen akhirnya keluar dari celah. Kita harus berangkat. Melihat Wu Qingzui di sampingnya, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wu Qingzui mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Melihat pintu masuk dalam kehampaan, sudut mulut Wu Qingzui tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Saya ingin melihat apakah pintu masuk ini dapat dimasuki dengan mudah. Tidak perlu terburu-buru. Jadi bagaimana jika dia mengizinkan orang-orang ini masuk? Biarkan mereka memperjuangkannya terlebih dahulu. Jangan lupa apa yang kita butuhkan. Mungkin segala sesuatu yang lain tidak berarti apa-apa bagi kita. Ekspresi Wu Qingzui dingin. Dia sama sekali tidak cemas. Mendengarkan kata-kata Wu Qingzui, ekspresi Wang Chen mau tidak mau berubah. Jejak keringat dingin muncul di dahinya. Iya, dia hampir dibutakan oleh manfaatnya. Wang Chen ingat, apa tujuan sebenarnya dia kali ini? Bukankah itu sisa jiwa Raja Ilahi? Juga, dia harus menemukan jawabannya di dalam hatinya. Kalau begitu, kenapa dia harus bertarung dengan orang-orang itu? Jadi bagaimana jika dia masuk nanti? Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap dengan dingin pada sosok yang menghilang dari pandangannya satu per satu. Bahkan Yen Seng Yueh. Yen Seng Yueh, serta orang-orang dari empat tanah suci dan empat keluarga besar, juga mulai bergerak. Seperti yang diharapkan Wang Chen, Yen Seng Yueh pasti bisa mencapai tempat ini dengan mudah. Sekarang, dia sudah memulai pertarungan. Dia di sini juga. Jumlah orang di lapangan berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa orang. Pada saat itu, murid Wu Qingzui tiba-tiba menyusut. Melihat sosok di depannya, ekspresi Wu Qingzui menjadi lebih dingin. Tuan Muda Kesembilan Merasakan perubahan ekspresi Wu Qingzui, pupil mata Wang Chen juga mengecil saat dia mengikuti garis pandangnya. Tuan Muda Kesembilan Itu benar. Bukankah orang yang dilihat Wang Chen adalah Tuan Muda Kesembilan? Dia juga ada di sini. Kemunculan Tuan Muda Kesembilan tak diragukan lagi membuat hati Wang Chen tenggelam dalam sekejap. Wajahnya ditutupi oleh ekspresi suram. Lawan yang kuat. Kehadiran Tuan Muda Kesembilan jelas menyebabkan perubahan dalam perjalanan Wang Chen ke Wild Space. Tujuan mereka sama. Mungkin, kali ini, pertarungan antara mereka berdua tidak bisa dihindari. Mendengar hal ini, Wang Chen mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tulang dan otot di tubuhnya tampak menegang. Dia seperti binatang buas yang sedang menyergap, siap menyerang kapan saja. Wang Chen tidak berani gegabuh menghadapi pria yang sangat berbahaya seperti Tuan Muda Kesembilan. Wang Chen. Bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan tidak melihat Wang Chen ketika Wang Chen melihatnya? Jumlah orang di Pro Dragon Peak berkurang. Tuan Muda Kesembilan juga sedang menunggu. Dia sedang menunggu kesempatan untuk memasuki Wild Space. Saat dia hendak memasuki Wild Space, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Wang Chen. Penemuan ini menimbulkan senyuman dingin di wajah Tuan Muda Kesembilan. 2707. Saat ini, suasana seakan membeku. Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan. Pada saat ini, sepasang musuh lama ini bertemu sekali lagi di Pro Dragon Peak. Atau lebih tepatnya, ini adalah ketiga kalinya Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan bertemu. Namun, pertama kali di wilayah Naga Langit, Tuan Muda Kesembilan mengejar Wang Chen sampai dia tidak punya tempat untuk lari dan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dengan yang kedua kalinya? Kali kedua terjadi di ruang Raja Dewa di wilayah Naga. Wang Chen bekerja sama dengan Wu Qingzue untuk merebut sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa yang seharusnya jatuh ke tangan Tuan Muda Kesembilan. Setelah itu, mereka bekerja dengan Wu Qingzue dan yang lainnya untuk secara paksa menekan Tuan Muda Kesembilan di ruang Raja Dewa. Kedua pertemuan ini bisa dikatakan dipenuhi dengan bau mesiu antara Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan. Mereka adalah musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Wang Chen ingin membunuh Tuan Muda Kesembilan, tetapi Tuan Muda Kesembilan semakin ingin membunuh Wang Chen. Keduanya memiliki hubungan anjing makan anjing. Sekarang setelah mereka bertemu, mata mereka secara alami berkobar karena kebencian. Ketika Wang Chen dan Wu Qingzue melihat Tuan Muda Kesembilan berjalan mendekat, mereka menunjukkan ekspresi serius. Energi di tubuh mereka sudah beredar dengan liar. Bunyi, bunyi, bunyi. Langkah kaki Tuan Muda Kesembilan sepertinya bergema di hati Wang Chen. Saat ini, Wang Chen bahkan merasa tercekik. Kita bertemu lagi. Akhirnya, saat Wang Chen dan Wu Qingzue merasa tercekik, Tuan Muda Kesembilan berhenti 10 meter dari Wang Chen dan Wu Qingzue. Senyuman dingin muncul di wajah Tuan Muda Kesembilan saat dia memandang Wang Chen. Ya, kita bertemu lagi. Wang Chen berkata tanpa ekspresi sambil mengerutkan kening. Aku tahu kamu akan datang. Tuan Muda Kesembilan bergumam dengan mata menyipit. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan juga pada Wang Chen. Gongzi Kesembilan sedikit kecewa ketika dia tidak melihat Wang Chen sebelumnya. Namun, itu hanya sedikit kekecewaan. Dia tidak meragukannya sama sekali. Dia percaya Wang Chen akan muncul di sini. Sekarang, dia melihat Wang Chen. Mendengar hal ini, senyum dingin di wajah Tuan Muda Kesembilan melebar. Namun, senyuman yang tampak cemerlang itu memberikan perasaan yang menusup tulang saat ini. Aku di sini. Kupikir kamu tidak akan datang, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang. Wang Chen mendengus ketika mendengar senyum dingin Tuan Muda Kesembilan. Kota Chang. Masalah di Chang Cheng mengingatkan Wang Chen akan reaksi Tuan Muda Kesembilan. Menurut Wang Chen, setelah menderita kerugian yang begitu besar, Tuan Muda Kesembilan mungkin tidak muncul di sini. Bagaimanapun, Kota Chang terlalu penting. Namun, jelas bahwa Wang Chen telah meremehkan Tuan Muda Kesembilan. Xiao Chen meremehkan betapa pentingnya sisa jiwa Raja Dewa bagi Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan bahkan bisa menyerahkan Kota Chang, kesempatan terbaik untuk merebut kembali Kota Chang, dan datang ke sini. Seperti yang dilihat Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan ada di sini. Namun, ini hanya mengejutkan Wang Chen sesaat, tidak cukup untuk mengejutkannya. Huh, Kota Chang ingin menghentikanku. Mengetahui apa yang dikatakan Wang Chen, senyum Tuan Muda Kesembilan menghilang. Ekspresinya berubah dingin dan menyeramkan. Aku datang ke sini untuk mencabik-cabikmu. Ini tempat terbaik bagimu untuk mati, bukan? Niat membunuh memenuhi mata Tuan Muda Kesembilan saat dia berbicara, dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Sepertinya dia ingin melampiaskan semua kebencian yang telah lama dia pendam di dalam hatinya. Oh, benar, masih ada kamu. Pada saat yang sama, Tuan Muda Kesembilan menoleh untuk melihat Wu Qingzue, niat membunuhnya melonjak. Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan pasti akan membunuhnya. Namun, gadis berpakaian merah bernama Wu Qingzue. Bagaimana Tuan Muda Kesembilan bisa melepaskannya? Bagaimanapun, wanita terkutuk ini telah merusak rencana Tuan Muda Kesembilan di Ruang Raja Dewa. Jika bukan karena wanita terkutuk ini, bagaimana Wang Chen bisa mendapatkan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa? Jika bukan karena wanita terkutuk ini, akankah dia ditekan di Ruang Raja Dewa dan membuang banyak waktu? Dapat dikatakan bahwa kebencian Tuan Muda Kesembilan terhadap Wu Qingzue tidak kalah dengan kebenciannya terhadap Wang Chen. Anda bisa mencobanya. Ini adalah tempat yang cukup bagus bagimu untuk mati. Namun, apakah kami yang dikuburkan di sini, atau Anda? Sulit untuk mengatakannya. Wu Qingzue membalas dengan dingin atas provokasi Tuan Muda Kesembilan. Kita harus pergi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Tuan Muda Kesembilan ke Wang Chen. Jika dia tidak ingin mati, dia tidak akan berani bergerak sekarang. Pavilion Pembantayan Naga. Di mana tempat ini? Kecuali Tuan Muda Kesembilan gila. Kalau tidak, dia tidak akan pindah ke sini. Siapapun yang bergerak ke sini akan dibunuh tanpa ampun oleh Pavilion Pembantayan Naga. Ini adalah kehendak dari Tanah Suci. Tidak ada yang bisa menolaknya. Bukan berarti tidak ada Dewa Surgawi yang mati di Pavilion Pembantayan Naga. Mendengar hal ini, kekhawatiran Wu Qingzue terhadap Tuan Muda Kesembilan meredah sepenuhnya. Setidaknya, dia aman untuk saat ini. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Wang Chen berkata sambil menatap Tuan Muda Kesembilan dengan senyum dingin ketika dia mendengar kata-kata Wu Qingzue. Kata-kata Wu Qingzue membuat Wang Chen menyadari situasinya saat ini. Saat ini, dia sangat aman. Hal ini membuat Wang Chen melepaskan kewaspadaan terakhirnya. Dengan adanya pavilion Pembantayan Naga, akankah Tuan Muda Kesembilan mengambil tindakan? Wang Chen tidak mempercayainya. Pertarungan di antara mereka pasti akan terjadi di Ruang Buas. Sejak Tuan Muda Kesembilan ada di sini, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Karena hal itu tidak dapat dihindari, mengapa Wang Chen harus terlalu memikirkannya? Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Wang Chen akan menerimanya begitu saja. Mendengar hal ini, Wang Chen berbalik dan berjalan maju bersama Wu Qingzue. Huh, Wang Chen, Wu Qingzue, kamu tidak akan bisa menjadi liar dalam waktu lama. Wang Chen, aku tahu. Saya tahu bahwa Anda telah memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Terus, saya akan membunuhmu. Saya pasti akan melakukannya. Jiwa sisa Raja Dewa itu pada akhirnya akan menjadi milikku. Aku akan memurnikan darah esensi Raja Dewa itu dari darah esensimu. Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah semakin tidak sedap dipandang ketika dia melihat Wang Chen dan Wu Qingzue pergi tanpa peduli pada dunia. Perilaku Wang Chen dan Wu Qingzue saat ini membuat Tuan Muda Kesembilan merasa dipandang rendah. Dia tidak sabar untuk membunuh dua bajingan di depannya ini sekarang juga. Sayangnya, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat melakukan itu. Paviliun Pembantaian Naga adalah pencegah terbesar. Betapa tak tertahankannya Tuan Muda Kesembilan yang dengan paksa menekan niat membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Kesembilan kehilangan ketenangannya yang biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Ayo, ayo bertarung di ruang buas. Wang Chen tersenyum dingin ketika mendengar raungan Tuan Muda Kesembilan datang dari belakangnya. Suara mendesing, suara mendesing. Tepat setelah dia berbicara, sosok Wang Chen dan Wu Qingzui melintas saat mereka melayang ke udara, langsung menuju pintu masuk. Faktanya, Wang Chen dan Wu Qingzui bahkan tidak berusaha menyembunyikan diri saat mereka secara terbuka memasuki alam liar di depan Tuan Muda Kesembilan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Sialan kamu, Wang Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawanku setelah memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa? Apa kamu benar-benar berpikir bisa melawanku setelah mengalahkan sampah itu, Tuan Muda Pertama? Anda salah, Anda salah besar, Wang Chen, Wu Qingzui. Aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Tuan Muda Kesembilan meraung dengan ganas ketika sosok Wang Chen dan Wu Qingzui menghilang dari pandangannya. Suaranya bahkan terdengar agak serak, seperti suara binatang buas yang terluka. Ayo pergi. Tuan Muda Kesembilan mendengus dengan ekspresi cemberut setelah menarik nafas dalam-dalam. Suara mendesing. Sosok Tuan Muda Kesembilan melintas saat dia menyerbu menuju lubang hitam besar dengan aura tirani. Dia mengikuti di belakang Wang Chen dan Wu Qingzui dan bergegas ke ruang barbar. Tuan Muda Kesembilan ingin segera membunuh Wang Chen. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Wang Chen, menarik. Dia tampaknya lebih kuat dari yang kubayangkan. Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen, dan yang lainnya pergi. Namun, Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan, dan bahkan Wu Qingzui tidak mengetahui bahwa ketika mereka bertemu, dua sosok lainnya telah berdiri di samping mereka. Ketika Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan, dan yang lainnya memasuki ruang buas, sosok Tuan Muda Ketiga tampak berjalan keluar dari kehampaan saat dia memimpin Han Yuksuan ke tempat di mana Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan bertemu. Tuan Muda Ketiga mengungkapkan senyuman tipis saat dia melihat ke arah menghilangnya Wang Chen dan yang lainnya. Sepertinya ada wanita yang tidak kalah denganmu di sisinya. Tuan Muda Ketiga bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Han Yuksuan ketika dia memikirkan Wu Qingzui. Han Yuksuan sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Wang Chen. Bagaimana reaksinya saat melihat adegan ini? Jelas bahwa Tuan Muda Ketiga telah merasakan kehadiran Wu Qingzui sebelumnya, dan tubuhnya tampak tegang. Bagaimana dengan sekarang? Itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata Tuan Muda Ketiga membuat semangat Han Yuksuan sedikit bergetar saat dia menjawab tanpa ekspresi. Haha, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Muda Ketiga terkekeh. Namun, Wang Chen, sepertinya ada banyak kejutan pada dirinya. Saya bisa merasakan dua, bukan, saya bisa merasakan tiga gelombang energi. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Mungkin, dia adalah panen terbesarku. Tuan Muda Ketiga mengabaikan Han Yuksuan dan menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah menghilangnya Wang Chen. Kilatan cahaya di matanya semakin terang. Aku tidak ingin ada orang yang merusak rencanaku saat aku bergerak. Kalau tidak, matilah. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat dingin. Pada saat ini, niat membunuh Tuan Muda Ketiga terpicu. Pada saat ini, dia mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Seolah-olah dia telah mengucapkan kata-kata ini kepada Han Yuksuan. Niat membunuh yang sedingin es dan aura pembunuh yang menakutkan langsung membuat wajah Han Yuksuan menjadi pucat. Sungguh aura pembunuh yang kuat, niat membunuh yang mengerikan. Tuan Muda Ketiga sangat marah. Ini adalah pertama kalinya Han Yuksuan melihat sisi menakutkan dari Tuan Muda Ketiga. Kali ini, apakah dia benar-benar akan bergerak sendiri? Melihat Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan menggigit bibirnya, dan sesaat, wajahnya menjadi pucat. Kemungkinan terburuk telah terjadi. Mungkin Wang Chen terlalu luar biasa, yang menyebabkan situasi ini. Bagaimanapun, Wang Chen benar-benar dalam bahaya. 2.708 Hah, 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 hah. Han Yuksuan mengikuti Tuan Muda Ketiga ke pintu masuk ruang liar. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, dua sosok perlahan muncul. Pada saat ini, wajah Kiao sedikit pucat saat dia terengah-engah. Benar, itu adalah Kiao. Kiao sedang menunggu Wang Chen. Jadi, ketika Wang Chen muncul, Kiao segera memperhatikannya. Namun, karena Tuan Muda Ketiga ke sembilan, Kiao tidak segera menunjukkan dirinya. Terlebih lagi, dia tidak ingin Wang Chen menemukannya sekarang. Jadi, Kiao hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Matanya setajam pisau saat dia menatap Wang Chen. Jika pandangan bisa membunuh, Wang Chen akan mati berkali-kali lipat. Setelah itu, Wang Chen pergi. Begitu pula dengan Tuan Muda Ketiga ke sembilan. Namun, Tuan Muda Ketiga datang. Saat Tuan Muda Ketiga berbalik dan hendak pergi, dia melihat ke arah Kiao. Penampilan itu hampir membuat Kiao ketakutan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah dia baru saja mengucapkan kata-kata itu kepada kita? Ketakutan masih melekat di hati Kiao saat dia melihat pria berpakaian hitam di sampingnya. Sebelum Tuan Muda Ketiga pergi, dia melirik Kiao dan mengucapkan kata-kata itu. Ini membuat ekspresi Kiao menjadi tidak wajar. Siapa yang berani merusak rencana Tuan Muda Ketiga? Siapa yang harus mati? Itulah arti umum dari kata-kata terakhir Tuan Muda Ketiga. Han Yuksuan mengira kata-kata itu ditujukan untuknya. Namun, Kiao tahu betul bahwa kata-kata Tuan Muda Ketiga sebenarnya ditujukan untuknya. Tuan Muda Ketiga telah menyadari kehadirannya. Terlebih lagi, dia sepertinya merasakan sesuatu. Maka, pada saat itu juga, Tuan Muda Ketiga melihat ke arahnya. Hanya dengan pandangan sekilas, aura takasat mata dan kuat mengunci Kiao. Kiao merasa tenggorokannya seperti diremas oleh tangan takasat mata pada saat itu. Jika Tuan Muda Ketiga menginginkannya, Kiao tidak akan bisa menolak sama sekali. Inilah hal yang membuat Kiao takut dan ketakutan. Mendengar hal ini, ekspresi Kiao menjadi lebih suram. Dia mengucapkan kata-kata itu kepada kami. Dia adalah Tuan Muda Ketiga, orang yang menakutkan. Dia di sini juga. Merasakan kerumitan dan keterikatan dalam hati Kiao, pria berjubah hitam di sampingnya berkata dengan suara serak. Tidak ada lagi kebrutalan, yang ada hanyalah rasa takut yang mendalam. Mungkinkah kita hanya bisa menyaksikan dia menyerang Wang Chen? Kiao tidak mau menyerah. Wang Chen adalah mangsanya. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak dapat bersaing dengannya. Dia ingin mencabut gigi harimau itu dari tangan Tuan Muda Ketiga. Kebenciannya pada Wang Chen begitu besar hingga Kiao ingin membunuh Wang Chen. Saat itu, bagaimana Wang Chen merampas semua miliknya, bahkan mengubahnya menjadi anjing liar. Dengan kebencian seperti itu, jika dia tidak membunuh Wang Chen secara pribadi, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Yang terpenting, ada harta karun di tubuh Wang Chen. Kuali langit dan bumi, segel surgawi empat sisi, token sepuluh ribu hantu. Semua ini adalah mangsa Kiao. Dia sudah lama menganggap harta karun ini sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka jatuh ke tangan orang lain? Sekarang semuanya berjalan lancar dan waktu untuk menuai panennya akan segera tiba, Tuan Muda Ketiga tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin Kiao mau menyerah? Namun, di hadapan kekuatan Tuan Muda Ketiga yang kuat, Kiao merasa tidak berdaya. Mendengar hal ini, ekspresi Kiao berubah. Menyerah. Bagaimana mungkin, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Apakah kamu tidak ingin membunuhnya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan galak saat mendengar kata-kata Kiao. Suaranya terdengar seperti hendak robek. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan aura pembunuhnya, aura itu tetap membumbung tinggi ke langit. Jangan menyerah. Apakah Anda akan bersaing dengan Tuan Muda Ketiga? Dia terlalu kuat. Begitu kuat hingga aku tidak bisa melihatnya. Saya bahkan tidak bisa melihat puncak gunung es. Kiao tersenyum pahit. Dia sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Begitu pula kamu. Kami hanya semut di hadapannya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Tetapi. Namun, pria berjubah hitam itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kami bukan tandingannya, tapi bukan itu intinya. Kami tidak perlu menjadi lawannya. Target kami adalah Wang Chen. Ia mengatakan, dalam melakukan tindakannya, tidak boleh ada yang ikut campur, apalagi mengganggu. Oleh karena itu, kita harus menyerang Wang Chen dan membunuh Wang Chen sebelum dia melakukannya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan galak. Apakah itu akan berhasil? Mata Kiao berbinar saat dia bertanya. Ia, saya sangat mengenal Tuan Muda Ketiga. Dia orang yang sombong. Dia tidak akan bergerak dengan mudah. Bahkan jika dia membutuhkan barang itu pada Wang Chen. Selama Tuan Muda Kesembilan masih hidup, dia tidak akan bergerak sebelum Tuan Muda Kesembilan mengambil tindakan. Tuan Muda Kesembilan dan Wang Chen keduanya adalah mangsanya. Dia akan senang melihat kedua mangsanya saling membunuh. Itu kesempatan kita. Pria berjubah hitam itu terdengar bersemangat saat dia berbicara. Peluang. Kerutan didahi Kiao mengendur. Saya mendapatkannya. Senyuman haus darah muncul di wajahnya. Tuan Muda Ketiga. Mungkin kuali langit dan bumi adalah harta karun baginya. Namun, Tuan Muda Ketiga mungkin tidak terlalu menghargainya. Yang dia butuhkan adalah sesuatu yang lebih penting, bukan? Saya tidak akan memperjuangkannya. Tuan Muda Ketiga mungkin tidak akan keberatan. Memikirkan hal ini, Kiao menghela nafas lega. Ayo pergi. Lalu, tidak mau membuang waktu lagi, Kiao buru-buru berkata. Karena ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Tuan Muda Ketiga tidak mengizinkannya. Kalau begitu, mereka harus berurusan dengan Wang Chen sebelum Tuan Muda Ketiga mengambil tindakan. Mereka dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh Tuan Muda Kesembilan. Mereka bahkan mungkin menemukan peluang yang lebih baik. Tubuh Kiao sepertinya dipenuhi dengan energi tak terbatas lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dunia menjadi gelap. Hawa dingin yang menusuk tulang menyebar, menyebabkan semua orang menggigil hebat. Badai ruang waktu yang mengerikan. Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia melihat kembali ke lubang hitam pekat. Baru saja, Wang Chen dan Wu Qingzue baru saja keluar dari terowongan ruang waktu. Itu adalah terowongan yang menghubungkan medan perang dengan hutan belantara. Kelihatannya biasa saja, tapi setelah tersedot ke dalamnya, orang akan menyadari betapa menakutkannya itu. Wang Chen melihat prajurit alam matahari murni yang sempurna terkoyak-koyak. Dia juga melihat seorang ahli yang pernah melakukan budidaya kembali. Dia terluka parah dan berjuang, hidupnya tergantung pada seutas benang. Bahkan Wang Chen dan Wu Qingzue telah mengeluarkan banyak energi dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Memasuki wheel lens memang bukan perkara mudah. Sementara dunia luar tampak tenang, bagian dalamnya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa kabarmu? Melihat Wu Qingzue di sampingnya, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sangat berbahaya di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wu Qingzue menghela nafas lega dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat sekeliling, ekspresi Wu Qingzue serius dan waspada. Ada sedikit bau darah di udara, membuat orang merasa terancam. Ruang sempit dan bau darah yang kental menandakan telah terjadi pembantaian di sini. Mungkin musuh tidak jauh dari mereka. Siapa yang mengetahui semua ini? Pembukaan wheel lens sendiri merupakan masalah yang membingungkan. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Di sini, mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Kalau tidak, mereka akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Hal terpenting yang harus dilakukan Wang Chen dan Wu Qingzue sekarang adalah meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang benar-benar aman dan luas. Oke. Mendengar kata-kata Wu Qingzue, Wang Chen mengangguk. Begitu dia mengatakan itu, dia dan Wu Qingzue melihat ke depan. Itu adalah ngarai yang sempit, atau lebih tepatnya, sebuah garis di langit. Tebing yang menjulang tinggi di kedua sisi menghalangi mereka dari tiga sisi. Hanya ada satu jalan di depan mereka. Ada pun di atas, kedua tebing itu hampir saling menempel. Ada celah yang tersisa bagi orang-orang untuk melihat ke langit. Di tengah malam, seberkas sinar bulan menyinari celah tersebut, namun tidak membawa banyak cahaya. Mereka hanya bisa bergerak maju. Melihat ini, Wang Chen dan Wu Qingzue saling memandang dan hendak bergerak maju. Hahaha, Wang Chen, Wu Qingzue, apakah kamu masih ingin pergi? Namun, saat Wang Chen dan Wu Qingzue bergerak maju, ledakan tawa gila terdengar. Ledakan. Raungan datang dari lubang hitam di belakang mereka. Badai ruang waktu yang kejam melanda. Sesosok seakan menginjak badai ruang waktu dan membubung ke angkasa. Saat sosok ini muncul, aura pembunuh menyebar. Aura pembunuh yang mengerikan sepertinya membekukan udara. Tuan Muda Kesembilan. Aura pembunuh yang mengerikan, tawa gila. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan Wu Qingzue berhenti tiba-tiba. Aura pembunuh di belakang mereka membuat Wang Chen dan Wu Qingzue kehilangan kesempatan terbaik untuk pergi. Di ruang sempit seperti itu, tidak baik jika pihak lain mengejar mereka dari belakang. Mendengar hal ini, Wang Chen dan Wu Qingzue hanya bisa berbalik untuk melihat. Tuan Muda Kesembilan tidak menyangka dia akan mengejar mereka begitu cepat. Tampaknya badai ruang waktu tidak menimbulkan banyak masalah bagi ahli seperti Tuan Muda Kesembilan. Pada akhirnya, dia tetap datang. Apa arti penampilan Tuan Muda Kesembilan bagi Wang Chen? Pertempuran besar akan segera dimulai. Faktanya, pertempuran ini terjadi lebih awal dari perkiraan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, Wang Chen dan Wu Qingzue berdiri berdampingan, dan Tuan Muda Kesembilan adalah satu-satunya yang menghadap mereka. Terus. Kekuatan Tuan Muda Kesembilan masih segar dalam ingatan Wang Chen. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh Wang Chen. Dia juga bukan seseorang yang bisa ditangani dengan muda oleh Wang Chen dan Wu Qingzue. Apakah penindasan di ruang Raja Ilahi tidak cukup untuk membuktikan segalanya? Meskipun Wang Chen telah memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi, dia masih belum bisa menandingi Tuan Muda Kesembilan. 2709. Tuan Muda Kesembilan. Melihat Tuan Muda Kesembilan menyerang, ekspresi Wang Chen dan Wu Qingzue berubah drastis. Seberapa kuatkah Tuan Muda Kesembilan? Mereka telah mengalaminya secara langsung. Awalnya, Wang Chen dan Wu Qingzue ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Kesembilan akan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Awalnya ini adalah tempat yang berbahaya. Sekarang, dengan kata-kata Tuan Muda Kesembilan. Ekspresi Wang Chen dan Wu Qingzue berubah menjadi tidak sedap dipandang. Situasinya sungguh genting. Huh, Wang Chen, Wu Qingzue, kalian tidak perlu pergi. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin sambil menatap Wang Chen. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Membiarkan Wang Chen melarikan diri dari wilayah Naga Langit hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan Wang Chen. Saat itu, Tuan Muda Kesembilan hanya mengeluarkan klon. Kalau tidak, apakah Wang Chen masih punya peluang? Namun, bahkan Tuan Muda Kesembilan pun tidak menyangka bahwa kecerobohannya telah menyebabkan dia mengabaikan Wang Chen. Kecerobohan itu telah menyebabkan kesalahan besar. Semut di matanya benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam keadaan seperti itulah keluarga Wang bangkit dan mengejutkan Aliansi Sembilan Kota, menyebabkan Aliansi Sembilan Kota menderita kerugian besar. Ini hanya awal. Setelah itu, Wang Chen terus merusak rencana Tuan Muda Kesembilan. Domain Naga, Chang Cheng. Semua ini telah mempermalukan Tuan Muda Kesembilan. Sudah berapa tahun, tidak ada seorang pun yang pernah menyebabkan Tuan Muda Kesembilan menderita kerugian sebesar itu. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa Tuan Muda Kesembilan membenci Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen. Sayangnya, dia membiarkan Wang Chen melarikan diri berkali-kali. Dia bahkan menderita kerugian besar di tangan Wang Chen di Domain Naga. Ini tidak bisa dimaafkan. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Wang Chen ada tepat di hadapannya. Kali ini, Tuan Muda Kesembilan tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Wang Chen akan mati, begitu pula Wu Qingzui. Mati. Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan meraung dan langsung menyerang ke depan. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Ledakan sonic yang tajam terdengar. Tuan Muda Kesembilan langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah Wang Chen. Ledakan. Di udara, hembusan udara yang kuat meledak. Aura tak terbatas melonjak menuju Wang Chen. Kali ini, Tuan Muda Kesembilan tidak menyembunyikan apapun. Kali ini, dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aura pembunuh itu sepertinya telah memadat, menyebabkan suhu udara tiba-tiba turun. Tidak baik. Angin kencang melanda. Jantung Wang Chen berdebar kencang saat niat dan aura membunuh yang kuat mengalir ke arahnya. Setiap sel di tubuhnya sepertinya terpicu pada saat ini dan tiba-tiba menjadi tegang. Sangat cepat. Menghirup udara dingin, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia ingat betapa kuatnya Tuan Muda Kesembilan. Namun, ketika dia benar-benar merasakan kekuatan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen tidak dapat menahan perasaan terkejutnya. Mungkin ini pertama kalinya dia benar-benar merasakan aura Tuan Muda Kesembilan. Wang Chen belum pernah menemukan aura sekuat ini sebelumnya. Dibandingkan dengan aura yang dia rasakan di domen naga, aura itu jauh lebih kuat. Bahkan di ruang Raja Dewa, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena keterbatasan ruang. Namun, kali ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi Tuan Muda Kesembilan sama sekali. Mundur. Selain Wang Chen, ekspresi Wu Kingsui berubah menjadi sangat serius. Melihat pancaran cahaya dingin, sosok Wu Kingsui melintas, melayang ke belakang. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Melihat adegan ini, Wang Chen tentu saja tidak akan ketinggalan. Saat Wu Kingsui mundur, sosok Wang Chen juga tiba-tiba mundur. Hahaha, masih berpikir untuk pergi. Kamu terlalu lambat. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Mati. Wang Chen dan Wu Kingsui mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, tawa gila Tuan Muda Kesembilan terdengar. Suara mendesing. Langit dan bumi seakan terkoyak. Kecepatan Tuan Muda Kesembilan sebenarnya meningkat lagi. Hanya serangkaian bayangan yang tersisa di dunia. Bahkan Wang Chen tidak dapat melihat Tuan Muda Kesembilan dengan jelas. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan udara meledak. Jejak telapak tangan besar mengembun di udara dan menuju ke dada Wang Chen. Sungguh serangan telapak tangan yang kejam. Angin palem yang kuat hampir mencekik Wang Chen. Tidak ada tempat untuk mundur. Tuan Muda Kesembilan terlalu cepat. Bahkan jika Wang Chen mengeksekusi Rising Azuray Skystep dengan kekuatan penuh, dia tidak akan secepat itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menghindari serangan Tuan Muda Kesembilan? Kamu ingin membunuhku? Langkah ini tidak cukup. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tiba-tiba berhenti bergerak. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya punya satu pilihan, melakukan serangan balik. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar dan keadaan yang lebih menyedihkan. Bunyi, bunyi, bunyi. Alih-alih mundur, Wang Chen maju, meningkatkan auranya ke puncak. Pada saat ini, dia mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam. Pada saat ini, dia mengaktifkan bakat garis keturunannya. Kekuatan garis keturunannya tiba-tiba meletus. Api Rosevins berkobar di sekelilingnya. Wang Chen menjelma menjadi dewa perang yang berdiri di antara langit dan bumi. Dia mengambil tujuh langkah yang mengguncang langit dan menyerang Tuan Muda Kesembilan. Tinju yang mengguncang surga. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Kesembilan mengambil tujuh langkah. Wang Chen mendorong tujuh langkah yang mengguncang surga hingga batasnya. Ketika tujuh langkah yang mengguncang surga menghantam, energi di tubuh Wang Chen melonjak seperti sungai yang bergelombang. Suara mendesing. Energi mengalir, dan gelombang kejut melonjak, menghantam pantai. Wang Chen juga telah melakukan gerakan ini hingga mencapai puncaknya. Boom! Pukulan ini seakan menembus ruang dan waktu, mengoyak dunia. Tinju pengguncang surga langsung berbenturan dengan serangan telapak tangan Tuan Muda Kesembilan. Bang! Bang! Suara benturan yang tumpul terdengar, diikuti dengan suara gemuruh satu demi satu. Kedengarannya seperti kilatan petir yang meledak, seperti dunia yang runtuh. Gelombang udara yang tampak terwujud berubah menjadi ribuan pasukan pria dan kuda yang menginjak-injak ke depan. Mendesis. Dalam sekejap mata, ruang dan waktu runtuh dan hancur dengan suara melengking. Dunia berubah warna, dan segalanya menjadi sunyi. Saat ini, sepertinya hanya Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan yang tersisa di dunia. Mereka adalah inti dari dunia ini. Ketika kekuatan kuat bentrok, Wang Chen merasakan darah di tubuhnya melonjak. Tulang-tulangnya terasa seperti akan hancur karena pengaruh kekuatan besar itu. Kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Wang Chen berubah menjadi sangat serius. Sambil menahan napas, Wang Chen melakukan yang terbaik untuk bertahan. Saat ini, dia tidak bisa mundur. Dia harus bertahan. Huh, kamu tidak lemah. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan kekuatan seperti itu? Kamu masih kekurangan. Enyahlah. Wang Chen mengatupkan giginya dan bertahan. Bagaimana dengan Tuan Muda Kesembilan? Saat keduanya bentrok, ekspresi Tuan Muda Kesembilan sedikit berubah. Mungkin, bahkan dia tidak menyangka Wang Chen menjadi begitu kuat. Saat itu, seperti apa wilayah Naga Langit. Pada saat itu, kembarannya dapat menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Berapa lama waktu telah berlalu sejak itu? Wang Chen sebenarnya tumbuh begitu cepat. Kekuatan seperti itu sangat mengerikan. Dibandingkan saat dia berada di ruang Raja Dewa, kekuatan Wang Chen telah meningkat secara signifikan. Tidak heran Tuan Muda pertama kalah dari Wang Chen. Mendengar hal ini, kilatan ganas melintas di mata Tuan Muda Kesembilan. Semakin kuat Wang Chen, semakin kuat niat membunuhnya. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti Wang Chen hidup. Dia harus membunuhnya. Dalam waktu sesingkat itu, Wang Chen berhasil berkembang hingga ke levelnya saat ini. Apa yang akan terjadi jika Wang Chen punya waktu beberapa tahun lagi? Ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah menjadi semakin heboh saat dia merasakan bahaya. Mati. Mata Tuan Muda Kesembilan berubah sedikit merah saat dia dengan paksa mendorong energi di tubuhnya ke tingkat yang benar-benar baru. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan yang meletus hampir mencapai tingkat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Tanah bahkan mulai runtuh karena kekuatan ini. Off. Wang Chen memuntahkan setegup darah, dan kulitnya memucat. Tidak. Dengan erangan teredam, tubuh Wang Chen terlempar dengan keras oleh kekuatan seperti batu besar. Retakan. Gravitasi Dao yang hampir tidak dipertahankan oleh Wang Chen hancur pada saat ini. Tuan Muda Kesembilan terbebas dari batasan grafiti Dao. Di hadapan kekuatan absolut, tujuh langkah yang mengguncang surga tampak tidak berdaya. Wang Chen merasa seperti gelombang ganas menerjangnya. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Bang. Setelah terbang mundur beberapa ratus meter, Wang Chen jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya terasa pusing, seperti akan hancur. Mati. Tuan Muda Kesembilan menghela nafas berat dan memandang Wang Chen, yang jatuh ratusan meter jauhnya. Kemudian, dia mundur dua langkah dan menstabilkan dirinya. Lalu, dia meraung dengan ekspresi gila. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen seperti itu hidup. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Wang Chen di sini hari ini. Tuan Muda Kesembilan sudah menjadi gila. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Sosok Tuan Muda Kesembilan melesat ke depan, mengudara. Dia tiba di hadapan Wang Chen dengan satu langkah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Dia ingin menghancurkan Wang Chen dengan serangan telapak tangan ini. Huh, kamu ingin membunuhku, bermimpilah. Gelombang kejut melonjak saat serangan telapak tangan Tuan Muda Kesembilan membawa aura kematian yang tak terbatas. Kulit Wang Chen semakin memucat. Namun, saat Wang Chen merasa pahit di hatinya, suara dingin Wu Qingzue terdengar. Wu Qingzue masih ada. Selama dia ada, Tuan Muda Kesembilan tidak bisa membunuh Wang Chen. Dia bisa melupakannya. Paling tidak, dia tidak akan membiarkan Tuan Muda Kesembilan berhasil saat Wu Qingzue masih berdiri. Saat serangan telapak tangan Tuan Muda Kesembilan hendak mendarat, sosok Wu Qingzue secara aneh muncul di antara Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan. Pergi. Wu Qingzue menjentikan pergelangan tangannya dan bentrok dengan serangan Tuan Muda Kesembilan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu bisa mati bersamaku. Wu Qingzue. Ketika Tuan Muda Kesembilan melihat Wu Qingzue muncul di hadapannya, ekspresinya berubah menjadi ganas. Siapapun yang merusak rencananya harus mati. Siapapun yang berani menghentikannya harus mati. Teman musuh adalah musuhnya. Wu Qingzue. Jelas sekali, dia juga musuh Tuan Muda Kesembilan. Sepertinya Tuan Muda Kesembilan hendak membunuh Wang Chen, tetapi Wu Qingzue memblokirnya. Hal ini membuat Tuan Muda Kesembilan semakin marah. Serangan ini merupakan serangan kekuatan penuh lainnya. Serangan itu ditujukan langsung ke dada Wu Qingzue. 2710 Saat gelombang kejut melonjak, Wu Qingzue merasa seolah-olah dia telah memasuki era yang sunyi. Di depannya, sepertinya ada seekor binatang raksasa yang mengaum ke arahnya. Beraninya kamu. Pupil mata Wu Qingzue mengerut ketika gelombang kejut yang kuat melonjak. Dengan raungan yang marah, serangan Wu Qingzue bertabrakan dengan binatang besar itu. Mengaum. 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 Binatang buas itu meraung. Ini seperti tabrakan antara Mars dan Bumi, memancarkan cahaya. Boom. 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 Dalam sekejap, gelombang kejutnya cukup untuk menghancurkan segalanya dalam jarak 10.000 km. Sinar aurora langsung menyelimuti separuh dunia. Kamu. Bagaimana kamu bisa. Begitu kuat. Ketika binatang besar itu dihancurkan, sosok Tuan Muda Kesembilan berhenti, dan matanya melebar. Kengerian dan ketidakpuasan muncul di matanya saat darah keluar dari sudut mulutnya. Gedebuk. 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 Sosok Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba bergerak mundur, kengerian memenuhi wajahnya. Wu Qingzue. Apakah orang yang berdiri di hadapannya adalah Wu Qingzue? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimanapun, Tuan Muda Kesembilan telah bertarung dengan Wu Qingzue di ruang Raja Dewa. Tuan Muda Kesembilan sangat memahami kekuatan Wu Qingzue. Itu karena Wu Qingzue telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya dalam bentrokan itu. Dia baru saja menekannya dengan bantuan Wang Chen dan Gu Yue. Itu adalah kekuatan gabungan dari tiga orang. Bagaimana dengan Tuan Muda Kesembilan saat itu? Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saat itu, kekuatan Tuan Muda Kesembilan sebagian besar dibatasi oleh ruang Raja Dewa. Oleh karena itu, Tuan Muda Kesembilan tidak peduli dengan Wu Qingzue. Menurutnya, Wu Qingzue hanya biasa-biasa saja. Menurutnya, Wu Qingzue hanya biasa-biasa saja. Namun, ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah drastis saat dia melihat serangan Wu Qingzue. Serangan yang sangat kuat. Serangan ini mungkin tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini kekuatan Wu Qingzue yang sebenarnya? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang sedang terjadi? Peningkatan kekuatan jangka pendek Wang Chen dapat dikaitkan dengan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Namun, bagaimana dengan Wu Qingzue? Mustahil baginya untuk berkembang. Ini karena Tuan Muda Kesembilan tidak merasakan kehadiran God King dari serangan Wu Qingzue. Selain itu, hanya ada satu jiwa sisa dari Raja Dewa. Bagaimana dua orang bisa membaginya? Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan menstabilkan dirinya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi tidak yakin. Huh, masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Wu Qingzue mendengus dingin setelah memaksa kembali Gongzi Kesembilan. Lagi. Tanpa menunggu Gongzi Kesembilan mengatur nafas, Wu Qingzue menyerangnya. Pada saat ini, mata Wu Qingzue sangat tajam. Itu seperti dua bilah tajam yang bisa menembus hati seseorang dan menghancurkan dunia. Tuan Muda Kesembilan sangat kuat. Mari kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Wu Qingzue ingin mengambil inisiatif menyerang. Dia ingin mengambil inisiatif sendiri. Buk-buk-buk. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya. Sosok merah menyala itu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju Tuan Muda Kesembilan. Jangan pernah berpikir untuk bersikap kurang ajar. Aura Wu Qingzue sangat kuat. Hal ini membuat ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah semakin tidak sedap dipandang. Bagi Tuan Muda Kesembilan, Wu Qingzue adalah suatu penghinaan. Karena dia tidak bisa membunuh Wang Chen sekarang, dia akan membunuh Wu Qingzue terlebih dahulu. Kalau begitu, dia akan membunuh Wu Qingzue terlebih dahulu sebelum membunuh Wang Chen. Serangan sebelumnya memang mengejutkan Tuan Muda Kesembilan. Terus. Kali ini, Tuan Muda Kesembilan tidak akan memberi Wu Qingzue kesempatan lagi. Boom! Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba mendorong dengan kaki kanannya dan menyerang Wu Qingzue. Bang! 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 Kedua sosok itu bergerak dengan kecepatan ekstrim. Di dunia ini, keduanya melancarkan tabrakan paling langsung. Gelombang kejut melonjak. Saat ini, seluruh lembah berguncang hebat. Sesekali, batu-batu besar berjatuhan dari langit, menghantam lembah seperti meteor. Seluruh lembah segera jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Langit dan bumi berguncang saat mereka berdua bertarung bola balik, menyebabkan badai will lens yang tak terbatas melanda. Hembusan angin menyapu ke segala arah seperti auman binatang buas. Bayangan memenuhi langit, sehingga mustahil untuk melihat keduanya dengan jelas. Bahkan Wang Chen, setelah menstabilkan ki dan darahnya yang berjatuhan, menjadi bisu karena takjub. Kekuatan yang luar biasa. Jejak kengganan muncul di mata Wang Chen. Dia harus mengakui bahwa Tuan Muda ke-9 sangat kuat. Wu Qingzui juga sangat kuat sehingga melampaui ekspektasi Wang Chen. Memang benar, batasan Wu Qingzui tidak pernah jelas bagi Wang Chen. Di luar ruang Raja Dewa, Wang Chen mengira dia telah melihat segala sesuatu tentang Wu Qingzui. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Seberapa kuatkah kekuatan yang ditunjukkan Wu Qingzui kali ini dibandingkan dengan yang terakhir kali? Di mana batasannya? Langit ini, langit ini. Bajingan. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak dapat menahan diri untuk mengutuk. Rasa kekalahan tumbuh di hati Wang Chen. Ternyata dia sangat lemah. Ternyata masih ada kesenjangan besar antara dia dan Tuan Muda ke-9. Wang Chen ingin ikut campur dalam pertempuran dan membantu Wu Qingzui. Sayangnya, pertarungan saat ini terlalu intens. Keduanya sudah menunjukkan kecepatan maksimalnya. Mereka tidak kalah dengan meteorik riset milik Wang Chen. Tidak ada ruang baginya untuk ikut campur dalam pertarungan antara keduanya. Jika dia ceroboh, dia tidak hanya tidak dapat membantu Wu Qingzui, tetapi dia juga akan menempatkan Wu Qingzui dalam situasi yang lebih berbahaya. Bahkan Wang Chen akan terseret ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah melindunginya. Ledakan. Ledakan keras terdengar saat ini. Akhirnya, di tengah keributan tersebut, kedua sosok itu terpisah satu sama lain. Engah. Dua pedang darah membubung ke langit dan mekar seperti bunga. Suara mendesing. Setelah berpisah, Wu Qingzui dan Tuan Muda ke-9 mundur ke arah yang berbeda. Sekaranglah waktunya. Sosok Wu Qingzui terbang kembali, dan Tuan Muda ke-9 juga terpaksa mundur. Saat dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Wang Chen, yang sedang menunggu, merasakan jantungnya berdetak kencang. Peluangnya ada di sini. Sekaranglah waktunya. Wang Chen sudah menunggu lama. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran. Namun, Wang Chen tidak akan hanya menunggu di sana dengan tenang. Jika dia hanya bisa menunggu, maka dia bukanlah Wang Chen. Dia tidak akan menjadi Wang Chen. Tuan Muda ke-9 telah menyiapkan Azure Burst. Yang perlu dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu dia bergerak. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung membuang bola cahaya biru itu. Mendesis. Suara tajam terdengar di dunia. Energi yang kuat sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi. Angin kencang menderu-deru, dan awan gelap melonjak. Pada suatu saat, salju lebat mulai turun di langit. Salju tidak seharusnya muncul di musim ini. Namun, karena niat membunuh dan gelombang kejut yang melonjak, salju tebal pun muncul. Salju tebal tampak seperti kapas yang terkoyak saat turun. Namun, semua ini tidak mempengaruhi ledakan lampu hijau sama sekali. Saat cahaya biru menembus lapisan penghalang, cahaya itu tiba di hadapan Tuan Muda Kesembilan di depan matanya yang ketakutan. Tidak, kamu bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Energi yang kuat berkumpul, membuat Tuan Muda Kesembilan merasakan bahaya besar. Bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan tidak mengetahui tentang Azure Bers ini? Saat itu, dia menderita karenanya di domain naga langit. Tidak, tepatnya, Doppelganger-nyalah yang menderita akibat ledakan lampu hijau ini. Justru karena ledakan cahaya cian inilah Wang Chen berhasil lolos dari kejaran Doppelganger-nya. Sekarang dia menghadapi Azure Bers lagi, bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan tidak merasa gugup? Enyahlah. Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan menjentikan pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya biru keluar. Ledakan. Dalam sekejap mata, pancaran cahaya biru itu meledakkan Azure Bers. Cahaya biru membubung ke langit. Salju tebal di langit langsung membeku. Kemudian, energi yang kuat menguapkan salju, menghilang ke udara tipis. Seluruh langit malam menyala. Seluruh lembah mulai runtuh. Pemandangan akhir dunia muncul di depan mata semua orang. Ledakan cahaya cian seperti trik matahari yang terbit antara Wang Chen dan Tuan Muda Kesembilan saat ini. Ayo pergi. Saat cahaya cian meledak, Wu Kingsui, yang telah mundur ke sisi Wang Chen, menariknya kembali dan berkata dengan suara rendah, Wang Chen, jangan menunggu dia mengejar dan membunuhnya. Meninggalkan. Itu adalah keputusan Wu Kingsui. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi. Wu Kingsui berkata, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara. Kulit Wu Kingsui pucat, dan dia terlihat sangat lemah. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan menuju ke kejauhan lembah. Suara mendesing. Ledakan sonic yang tajam terdengar, membuat Wang Chen tersadar dari linglung. Berengsek. Meskipun Wang Chen enggan, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi juga ketika dia melihat Wu Kingsui pergi. Sebuah kesempatan. Itu benar, sepertinya ini kesempatan yang bagus. Namun, Wu Kingsui memilih untuk menyerah. Wang Chen mau tidak mau merasa marah. Namun, dia tidak membantahnya. Mungkinkah Wu Kingsui telah menemukan sesuatu? Dengan terhalangnya azure bars, sosok Wang Chen dan Wu Kingsui berkedip-kedip dan menghilang dari lembah. Ledakan. Saat Wang Chen dan Wu Kingsui menghilang, cahaya biru di kejauhan terkoyak. Sosok yang agak aca-kacakan muncul di dunia yang berantakan. Ah, bajingan, Wang Chen, Wu Kingsui. Tuan Muda Kesembilan meraung seperti binatang buas saat dia melihat kelembah yang kosong. Lolos. Itu benar. Wang Chen dan Wu Kingsui melarikan diri. Saat Wu Kingsui memaksanya mundur dan cahaya biru Wang Chen meledak, Tuan Muda Kesembilan telah membuat banyak persiapan. Dia bersiap menerima serangan sengit Wu Kingsui dan Wang Chen. Dia bahkan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat mengetahui hasil dihadapannya. Wang Chen dan Wu Kingsui melarikan diri setelah berada di atas angin. Kekuatan Wu Kingsui setara dengan kekuatan sebelumnya. Jika Wang Chen ikut serta, akan sulit untuk mengatakan seperti apa hasilnya nanti. Namun, sekarang, Tuan Muda Kesembilan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia sudah gila. Dia telah ditipu. Mungkinkah penampilan Wu Kingsui hanya seperti yang dia lihat? Apakah dia tertipu oleh apa yang dilihatnya? Apakah dia kehilangan peluang besar lainnya? Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan meraung seperti binatang buas. Tuan Muda Kesembilan